Yang Mulia, saya telah membawakan Anda jilid pertama Kitab Suci Sembilan Neraka Jahat, tetapi Kitab Suci Sembilan Neraka Jahat ini hanya dapat digabungkan dengan darah mereka yang memiliki darah Dewa Jahat. Anda manusia dan ras lain tidak dapat menggunakan ini untuk mengolah Kitab Suci Sembilan Neraka Jahat. Harap perhatikan ini, Yang Mulia. Pesan ini diperoleh Kinlai dari bola cahaya setelah ia menghancurkan tembok hantu. Yang Mulia, Kitab Suci Sembilan Neraka, Darah Dewa Jahat. Kinlai bingung. Dia tidak mengerti arti pesan ini, dia juga tidak tahu dari mana Kitab Suci Sembilan Neraka itu berasal. Sambil mengerutkan kening, Kinlai menenangkan dirinya dan berpikir hati-hati. Utusan itu jelas ingin memberi tahu kakeknya. Jadi, Yang Mulia yang dibicarakan orang itu pastilah kakeknya. Menurut utusan itu, kakeknya lah yang menginginkan Kitab Suci Kejahatan Sembilan Neraka, jadi orang ini yang mengirimkannya. Dengan pemikiran ini, Kinlai kembali memfokuskan pandangannya pada bola cahaya itu, dan menemukan bahwa di dalam bola cahaya itu terdapat kristal terang. Kristal itu seperti kristal berbentuk berlian, dan di dalam kristal itu, ada banyak rune yang mengambang. Rune-rune itu bergoyang tak beraturan, seperti kupu-kupu berwarna-warni yang puluhan kali lebih kecil, berkibar di dalam kristal. Itu adalah karakter kuno yang digunakan oleh ras jahat di alam nether. Hanya dengan sekali pandang, Kinlai mengenalinya, seperti dia mengenali hieroglif kuno. Dia tampaknya telah mempelajari karakter kuno nether realm sejak dia masih muda, dan langsung bereaksi. Karakter nether realm dari Kitab Suci Sembilan Neraka Jahat. Ekspresi Kinlai berubah drastis. Kesadarannya segera menjauh dari patung kayu itu. Setelah berpikir sejenak, dia meletakkan patung kayu itu kembali ke dalam cincin spasial dan duduk di tempatnya, ekspresinya tidak yakin. Dari pesan yang ada di dalam patung kayu itu, kemungkinan besar pembawa pesan itu adalah seorang tokoh kuat dari ras-ras jahat di alam nether. Dan Kitab Suci Sembilan Neraka Jahat kemungkinan besar juga merupakan metode kultivasi ras jahat. Untuk apa kakek menginginkan metode kultivasi ras jahat? Bagaimana dia mengenali ras jahat, dan berhubungan dengan ras jahat di alam nether? Serangkaian pertanyaan berputar-putar dalam hatinya bagai kekacauan, tidak dapat dipecahkan, sekeras apapun ia mencoba. Setelah merenung cukup lama, dia memanggil Sueli dan bertanya, siapakah yang biasanya disebut sebagai yang mulia oleh ras jahat di alam nether? Pernahkah kamu mendengar Kitab Suci Jahat Sembilan Neraka dan Darah Dewa Jahat? Sueli tampaknya juga tidak terlalu akrab dengan alam nether. Setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Dunia nether hanyalah salah satu dunia tambahan di sekitar alam roh, dan tidak banyak berhubungan dengan benua tempatku sebelumnya. Oleh karena itu, berkenaan dengan masalah alam nether, saya tidak tahu banyak tentangnya. Saya hanya tahu sedikit pengetahuan umum. Saya perlu memahami hal-hal yang lebih dalam dengan saksama sebelum saya benar-benar dapat memahaminya. Tidak ada cara lain. Kin Lai mengerutkan kening. Seperti yang kukatakan, aku perlu memahami secara spesifik masalah di alam nether agar dapat mengetahuinya. Sueli mendengus. Saya tidak begitu jelas tentang situasi di nether realem, tetapi ada beberapa orang yang lebih mengenal situasi di nether realem. Beri aku waktu dua hari. Dalam dua hari, saya akan mencari tahu, apa yang Anda tanyakan. Kin Lai tertegun sejenak sebelum dia tiba-tiba bereaksi. Saat ini, Sueli terbelah menjadi dua. Meskipun separuh jiwanya ada di pihaknya, tubuh Sueli dan separuh jiwanya yang lain terpisah menjadi dua. Dia mungkin berada di dunia aslinya. Kedua jiwa itu adalah miliknya, jadi mereka terhubung. Selama dia mampu mengumpulkan informasi tentang alam nether, dia, jiwa yang tertinggal di dalam Soul Suppressing Orb, secara alami akan mengetahui segalanya. Aku hampir lupa kamu telanjang. Kin Lai menganggup dan berkata, bantu aku bertanya-tanya. Aku perlu mencari tahu sesuatu. Baiklah, tunggu kabarku. Sore itu. Tepat ketika Kin Lai sedang mencari Song Ting Yu, dia benar-benar datang mencarinya atas kemauannya sendiri. Mengenakan gaun mewah dan cerah, sosok Song Ting Yu sangat mempesona, dan setiap kerutan dan senyumnya dipenuhi dengan daya tarik. Kudengar kau telah menempa beberapa bom Terminator yang mendalam. Anda benar-benar berpengetahuan luas. Kin Lai tidak menyembunyikan apapun. Di hadapannya, dia mengeluarkan bom Terminator yang mendalam dari cincin spasialnya dan meletakkannya di atas meja batu di depannya. Dua puluh bom Terminator yang mendalam itu semuanya berukuran sebesar kepalan tangan. Permukaannya ditutupi pola petir yang halus. Bom-bom itu sangat indah. Dua puluh bom Terminator mendalam ini dapat meledak seketika asalkan saya mengaktifkannya dengan metode saya. Kin Lai mencibir. Mengenai kekuatan mereka, kamu seharusnya tahu betul. Berapa banyak poin kontribusi yang kamu butuhkan? Mata Song Ting Yu berbinar. Aku tidak butuh poin kontribusi untuk saat ini. Aku butuh material roh langka. Tanpa berpikir panjang, Kin Lai berteriak, Pantasm Stoney, Frostar Stoney, Fate Crystal, Ethereal Jade, Darah Segar Scarlet Spirit Turtle. Aku butuh lima material roh ini, terutama Fate Crystal, Ethereal Jade, dan Darah Segar Scarlet Spirit Turtle. Aku butuh sembilan Fate Crystal, dua belas Ethereal Jade, dan setengah kilogram Darah Segar Scarlet Spirit Turtle. Aliansi Suantian memiliki sejumlah kristal takdir dan giyok ethereal. Jumlahnya mungkin tidak memenuhi kebutuhan Anda, tetapi kami dapat memikirkan suatu cara. Seharusnya tidak menjadi masalah. Song Ting Yu benar-benar mengetahui materi spiritual aliansi Suantian seperti punggung tangannya. Dia langsung mengungkapkan situasinya. Berhenti sejenak, dia sedikit mengernyit. Scarlet Spirit Turtle adalah binatang roh tingkat 6, sebanding dengan ahli alam fragmentasi. Darah segarnya adalah Earth Grade 5, dan Anda menginginkan setengah kilogram. Ini akan sedikit sulit. Men, aku tahu kalau darah segar Scarlet Spirit Turtle itu langka, tapi bukankah ini milik aliansi Suantian? Kalau aliansi Suantian saja tidak bisa mendapatkannya, lalu siapa lagi di benua Scarlet Tide yang bisa mendapatkan darah segar Scarlet Spirit Turtle untukku? Kata Kin Lai sambil tersenyum. Bagaimana dengan ini? 9 kristal takdir dan 12 giyok halus untuk 10 bom mendalam Terminator. Mengenai darah segar penyuruh merah, aku akan mencoba mengirim orang ke luar negeri untuk mencarinya. Jika ada berita, aku akan segera memberi tahu kalian. Mata cerah Song Ting Yu bersinar terang saat dia menatap bom mendalam Terminator. Dia tampaknya ingin mendapatkan satu sehingga dia bisa membawanya pulang dan mempelajarinya perlahan-lahan. Tentu, Kin Lai berpikir sejenak sebelum menyetujui. Huh, kami mencoba berkomunikasi dengan para anggota klan iblis bertanduk, tapi orang-orang yang kami kirim semuanya terbunuh. Baru-baru ini, dua di antaranya hilang setelah memasuki kota persenjataan yang asli. Song Ting Yu tiba-tiba menghela nafas dan berkata pelan, orang-orang itu nampaknya tidak ingin berbicara dengan kita. Mungkin karena dendam selama bertahun-tahun terlalu dalam, dan tidak akan mudah untuk menyelesaikan semuanya sekaligus. Ekspresi Kin Lai tampak alami dan dia tidak menyelah. Dia pikir masalah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Bagaimana cara berkomunikasi dan berdamai dengan ras jahat adalah urusan aliansi Suantian. Dia tidak perlu ikut campur. Mungkin juga klan iblis bertanduk tidak tahu mengapa kami datang, dan orang-orang yang kami kirim tidak tahu bahasa Neterealem. Itulah sebabnya mereka dibunuh sebelum sempat menjelaskan. Song Ting Yu menatapnya dengan iba. Kenapa kamu menatapku? Kin Lai mendengus. Karena kamu mengerti bahasa ras jahat, kamu pasti bisa berbicara juga. Mengapa kita tidak berjalan mengelilingi lingkaran pertahanan dan menjelaskan kepada klan iblis bertanduk yang kita lihat? Song Ting Yu bertanya. Tidak, Kin Lai langsung menolak dengan ekspresi tegas. Terakhir kali aku pergi bersamamu, aku tersedot ke alam neter dan hampir tidak kembali hidup-hidup. Kali ini aku tidak akan pergi meskipun aku mati. Jangan di dalam, cukup bergerak di sekitar perbatasan antara kita dan musuh. Aku tidak ingin kau melawan mereka. Song Ting Yu mencoba membujuknya. Tidak, Kin Lai menolak dengan tegas. Melihat bujukannya tidak ada gunanya, Song Ting Yu tidak punya pilihan selain pergi dengan marah. Malam berikutnya, Sueli menghubungi Kin Lai dari dalam Soul Suppressing Orb. Aku sudah tahu apa yang ingin kau ketahui. Pikiran Kin Lai tergerak dan dia segera mengeluarkan Sueli dari Soul Suppressing Orb sehingga dia bisa menjelaskan. Yang Mulia merupakan gelar terhormat yang diberikan oleh beberapa ras jahat di dunia neter kepada pengikut mereka. Lebih tepatnya, itu adalah gelar kehormatan untuk para pengikut ras manusia. Sueli berhenti sejenak, lalu melanjutkan, Konon, beberapa ras jahat di alam neter memiliki hubungan dekat dengan kekuatan besar umat manusia. Mereka bahkan memilih untuk bergabung dengan beberapa keluarga dan sekte kuat di alam roh. Mereka biasa memanggil pengikut mereka dengan sebutan yang mulia untuk menunjukkan kerendahan hati mereka. Ekspresi Kin Lai sedikit berubah. Dia bertanya, Bagaimana dengan Kitab Suci Sembilan Neraka dan Darah Dewa Jahat? Kitab Suci Sembilan Neraka Jahat sungguh luar biasa. Dikatakan bahwa Kitab Suci Rahasia Ras Jahat ini dibagi menjadi jilid atas, tengah, dan bawah. Seluruh Kitab Suci Sembilan Neraka Jahat adalah sumber dari semua seni rahasia ras jahat di alam neter. Tampaknya seni rahasia ras besar di alam neter dan seni rahasia banyak ahli berasal dari Kitab Suci Sembilan Neraka Jahat ini. Sueli berteriak. Kin Lai juga sangat terkejut. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia bertanya lagi, Bagaimana dengan Darah Dewa Jahat? Sueli tiba-tiba menatapnya dengan ekspresi aneh. Ali-ali menjawab, Dia malah bertanya, Kamu pernah mengatakan bahwa Darah Keluarga Ling berwarna ungu? Kin Lai mengangguk. Itu adalah Darah Dewa Jahat, Kata Sueli. 322. Darah yang mengalir di tubuh keluarga Ling adalah apa yang disebut Darah Dewa Jahat? Mata Sueli bersinar dengan cahaya berdarah saat dia menatap Kin Lai dalam-dalam dan menyatakan informasi yang telah diperolehnya. Kin Lai gemetar dan terdiam cukup lama. Lama kemudian, Kin Lai menjadi tenang dan berkata, Apa istimewanya Darah Dewa Jahat? Darah Dewa Jahat secara alami memiliki banyak kegunaan yang menakjubkan. Namun, saya tidak dapat memahami secara spesifik. Bagaimanapun, ini adalah rahasia Neter Realem. Bahkan praktisi bela diri dari Ras Jahat Neter Realem mungkin tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Sueli berhenti sejenak, Lalu berkata-kata demi kata, Tetapi aku mendengar bahwa jika anggota Ras Jahat dengan Darah Dewa Jahat terus tumbuh kuat, Ketika mereka mencapai tingkat tertentu, Mereka dapat berubah menjadi Dewa Jahat. Kin Lai yang telah berubah menjadi Dewa Jahat memucat. Benar, Sueli tidak bercanda. Ekspresinya serius. Dari informasi yang aku peroleh, Lima Dewa Jahat yang mati di alam Neter juga tumbuh lebih kuat selangkah demi selangkah. Kamu mengatakan bahwa jika orang-orang dari keluarga Ling cukup kuat, Mereka dapat berubah menjadi Dewa Jahat. Ekspresi Kin Lai terkejut. Ya, teriak Sueli. Kin Lai terdiam lagi. Dari informasi di dalam patung kayu, Jilid pertama Kitab Suci Sembilan Raka Jahat seharusnya ditemukan oleh kakeknya Kinsan. Orang itu juga mengatakan bahwa jilid pertama Kitab Suci Sembilan Raka Jahat hanya dapat digabung ke dalam darah Ras Jahat dengan darah Dewa Jahat. Menghubungkan ini dengan kata-kata Ling Feng, dia tiba-tiba mengerti untuk siapa Kinsan menemukan Kitab Suci Sembilan Raka Jahat. Keluarga Ling. Kakeknya membantu keluarga Ling menemukan Kitab Suci Kejahatan Sembilan Raka. Kitab Suci Sembilan Raka Jahat adalah sumber dari semua seniroh dan teknik rahasia Ras Jahat. Berpikir kembali ke catatan jiwa pengembaraan Sembilan Raka milik Gao Yu, Kin Lai yakin bahwa informasi yang diperoleh Sueli adalah benar. Mengapa kakek tahu bahwa darah Dewa Jahat mengalir di tubuh keluarga Ling? Mengapa dia membantu keluarga Ling mencari Kitab Jahat Sembilan Neter? Menurut Sueli, yang mulia adalah sebutan bagi bawahan klan jahat. Dengan cara ini, kakek memiliki suku klan jahat di bawah komandonya. Segala macam pertanyaan bagaikan lapisan demi lapisan kabut tebal yang menyelubunginya, menyebabkan dia tidak dapat melihat kebenaran dengan jelas, dan tidak dapat menjernihkan pikirannya. Satu hal yang pasti, keluarga Ling bukan hanya ras jahat dari alam neter. Mereka jelas merupakan ras jahat tingkat tinggi. Jika tidak ada yang mengejutkan, keluarga Ling jelas melampaui ras iblis bertanduk. Mereka jelas jauh lebih misterius daripada ras iblis bertanduk. Melihat Kin Lai tidak berbicara untuk waktu yang lama, Sueli terus mengungkapkan pendapatnya. Keluarga Ling telah tinggal di benua Scarlet Tide selama bertahun-tahun. Mereka tidak hanya mampu beradaptasi dengan sinar matahari dan cahaya matahari, mereka bahkan mampu meminjam energi spiritual dunia untuk berkultivasi. Bahkan dengan pemahaman saya yang dangkal tentang ras jahat di alam neter, saya merasa ini tidak masuk akal. Sebagian besar ras jahat harus diselimuti energi iblis neter untuk memasuki alam roh. Namun, keluarga Ling telah tinggal di tanah ini entah sudah berapa tahun. Hal ini saja sudah menunjukkan betapa istimewanya mereka. Kin Lai menganggup dalam hati. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Kembalilah ke Soul Suppressing Orb dan beristirahatlah terlebih dahulu. Kau menyembunyikan sesuatu dariku, kata Sueli. Aku akan katakan apa yang ingin aku sampaikan kepadamu, tetapi sebaiknya kamu tidak bertanya tentang apa yang tidak ingin aku katakan. Kin Lai mengerutkan kening. Sueli mendengus, jelas tidak puas. Namun, dia tidak membantah Kin Lai dan berubah menjadi cahaya berdarah untuk memasuki Soul Suppressing Orb. Tiga hari kemudian, Sueliang, Feng Nan, dan Gunung Wanjiatuo berkunjung lagi. Kali ini, Feng Nan mengeluarkan 10 batu frostar dan 15 batu fantasi dan meletakkannya di lantai batu di depan Kin Lai. Batu pantasem memiliki benang-benang cahaya pelangi di dalamnya. Batu-batu itu bening dan sangat indah. Batu frostar seperti es batu dengan cahaya seperti bintang di dalamnya. Ketika energi roh meresap ke dalamnya, cahaya bintang akan semakin terang. 25 batu giyok langka diletakkan di depan Kin Lai. Batu-batu itu bersinar dengan cahaya redup, menerangi ruang kultivasi dengan cara yang agak menyilaukan. Nyalakan sedikit, Feng Nan berkata sambil tersenyum. Kin Lai mengulurkan jarinya, dan kilatan petir menyambar ujung jarinya. Kilatan petir itu tiba-tiba mendarat di batu giyok pertama. Batu frostar tiba-tiba memancarkan cahaya bintang. Dalam sekejap, kilatan petir melesat keluar dari batu giyok dan memasuki batu frostar kedua, lalu ketiga, dan keempat. Kilatan petir itu mengitari setiap batu giyok seperti ular kecil dan menghilang kembali ke ujung jari Kin Lai. Tidak masalah. Baru kemudian Kin Lai mengangguk. Dia mengeluarkan tiga bom Terminator yang mendalam dan menyerahkannya kepada Feng Nan. Dia juga menjelaskan metode untuk mengaktifkan kekuatan guntur dan kilat. Mata Feng Nan dan yang lainnya berbinar. Setelah menerima bom Terminator yang mendalam, mereka memainkannya dengan takjub. Terima kasih, Saudara Kin. Dengan tiga bom Terminator yang mendalam ini, kami benar-benar yakin dengan misi kami kali ini. Su Liang berterima kasih padanya. Feng Nan, Gunung Wanjiatuo, dan Gunung Wanjiatuo juga turut menangkupkan tangan mereka sebagai tanda terima kasih. Ekspresi Kin Lai acuh tak acuh. Keempatnya mengobrol sebentar. Melihat Kin Lai tidak berniat berbicara, mereka pun pergi dengan bijaksana. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Kin Lai menyingkirkan batu frostar dan batu pantasem. Dia duduk dengan tenang di ruang kultivasi dan memikirkan Kitab Suci Sembilan Raka Jahat dan Darah Dewa Jahat. Jilid pertama Kitab Suci Sembilan Raka Jahat ada di dalam patung kayu itu. Jika dia memberikannya kepada keluarga Ling untuk dikultivasikan oleh Ling Yu Xi, Ling Feng, dan Ling Suan Suan, apakah mereka akan menjadi Dewa Jahat Alam Neter di masa depan? Dia telah menjelajahi pegunungan Dewa Iblis dari ras Iblis bertanduk. Kelima Dewa Jahat itu hanyalah salah satu dari sekian banyak avatar Dewa Jahat. Meski begitu, ancaman kebangkitan dua Dewa Jahat masih segar dalam ingatannya. Kalau suatu hari Ling Yu Xi, Ling Feng, Ling Suan Suan, dan keluarga Ling lainnya yang di dalam tubuhnya mengalir darah Dewa Jahat, berhasil mengolah Kitab Suci Sembilan Raka Jahat, dan menjadi Dewa Jahat sejati yang jauh lebih mengerikan dari inkarnasi Dewa Jahat, apa yang akan terjadi? Apakah keluarga Ling sendiri dapat menerima semua ini? Apakah mereka dapat menerima transformasi mereka? Apakah lebih baik kalau mereka berpura-pura tidak tahu apa-apa dan membiarkan keluarga Ling berkultivasi dengan damai menggunakan energi roh dunia di bawah perlindungan Sui Mao dan tidak pernah berubah menjadi Dewa Jahat? Kin Lai mengerutkan kening. Dia sedikit ragu-ragu. Dia ragu-ragu untuk mengatakan yang sebenarnya kepada keluarga Ling, ragu-ragu untuk memberikan Kitab Suci Sembilan Raka kepada keluarga Ling. Kitab Suci Sembilan Raka Jahat adalah sesuatu yang diminta kakeknya atas nama keluarga Ling. Jelas bahwa kakeknya sedang mempersiapkan untuk membiarkan anggota keluarga Ling mengolah seni ini. Lama kemudian, Kin Lai tiba-tiba mengambil keputusan. Dia memutuskan untuk memberi tahu keluarga Ling kebenarannya dan memberikan Kitab Suci Sembilan Raka Jahat kepada Ling Yusi. Setelah mengambil keputusan, dia tiba-tiba merasa rileks, seolah beban berat telah terangkat. Kin Lai, apakah kamu di dalam? Teriakan lembut Song Ting Yu tiba-tiba terngiang di telinganya. Kamu di mana? Kin Lai tidak menjawab dan malah bertanya. Lihat keluar jendela, kata lagu Ting Yu. Kin Lai mendekat ke jendela dan melihat Song Ting Yu berdiri seperti hantu dalam bayangan di bawahnya. Mengapa kau mencariku tengah malam begini? Kin Lai terkejut. Ikutlah denganku. Kami butuh bantuanmu untuk sesuatu. Ayahku, Paman Xie, Paman Ni, dan beberapa tokoh penting aliansi Suantian sedang menunggumu. Song Ting Yu berkata dengan suara rendah. Apa ini? Kin Lai bahkan lebih terkejut. Anda akan tahu saat Anda sampai di sana. Song Ting Yu melihat sekeliling. Ekspresinya sedikit waspada. Dia berkata dengan lembut, ikutlah denganku sekarang. Kin Lai tidak bergerak. Dia bertanya dengan suara rendah, apakah ada bahaya? Demi hidupku, kami tidak akan mencoba menyakitimu. Song Ting Yu mengangkat tangannya dan bersumpah. Baiklah, aku percaya padamu. Baru saat itulah Kin Lai turun ke bawah. Percakapan mereka bahkan tidak membuat Yao Tai, yang paling dekat dengan mereka, waspada. Di bawah sinyal Song Ting Yu, Kin Lai tidak bisa tidak bersikap hati-hati. Dia menghindari Su Liang, Tuoshan, Feng Nan, dan yang lainnya, dan mengikutinya keluar dari Departemen Penasihat Luar Negeri. Begitu mereka keluar dari Departemen Penasihat Luar Negeri, Song Ting Yu menariknya ke kupu-kupu pelangi awan mengalir. Di bawah sinar rembulan, kupu-kupu pelangi awan mengalir bersiul, terbang menuju pinggiran kota Suantian. Kota surga yang mendalam dikelilingi oleh pegunungan di keempat sisinya. Kota yang sangat besar ini terletak di tengah-tengah pegunungan ini. Sekarang, di bawah bimbingan Song Ting Yu, kupu-kupu pelangi awan mengalir bagaikan sambaran petir yang indah di bawah langit malam, terbang menuju puncak gunung terdekat yang mengjulang ke awan. Tidak lama kemudian, kupu-kupu pelangi awan mengalir mencapai lereng gunung dan mendarat di sebuah panggung batu yang menonjol. Ia masuk ke perut gunung. Setelah Song Ting Yu turun, dia berjalan lurus ke dinding batu yang licin. Dia menembakkan cahaya pelangi dari ujung jarinya dan mengenai dinding batu itu. Dia berteriak, Ini aku. Aku membawa Kin Lai ke sini. Buka pintunya. Dinding batu itu tiba-tiba terbelah, memperlihatkan jalan setapak batu yang lebar. Jalan setapak itu dipenuhi dengan permata-permata yang berkilauan, menerangi bagian dalamnya dengan terang. Ekspresi Kin Lai berubah tiba-tiba. Setelah dinding batu itu terbelah, terdengar suara ratapan dan lolongan samar dari kedalaman jalan setapak. Itu sangat menyedihkan. 323. Setelah melewati jalan batu yang lebar, area di depan Kin Lai tiba-tiba terbuka. Sebuah gua batu yang sangat besar langsung memasuki mata Kin Lai. Gua batu itu berada di tengah gunung. Luasnya puluhan hektare, dan dinding batunya setinggi belasan meter. Sekilas, gua itu tampak seperti istana raksasa. Ada banyak pintu batu di dinding. Beberapa terbuka, dan beberapa tertutup rapat. Di balik setiap pintu batu tampaknya mengarah ke gua batu lainnya. Ruang di dalam gunung itu seperti labirin. Jika seseorang tidak mengenalnya, mereka pasti akan tersesat jika mereka menerobos masuk dengan gegabuh. Wow! Melolong! Biarkan aku keluar! Raungan mengerikan terdengar dari balik pintu batu. Kedengarannya seperti raungan hantu dan isak tangis hantu. Sungguh mengerikan. Kin Lai bergerak mendekati salah satu pintu batu yang terbuka dan melihat ke dalam. Ia menemukan seorang lelaki tua kurus kering dengan tubuh keriput yang tampak seperti mayat di dalam ruangan batu. Tulang selangkanya ditusuk oleh rantai, dan punggung kakinya dipaku oleh paku baja. Tubuhnya dipaku dengan kuat ke tanah. Orang tua itu menjerit dan menggoyangkan tubuhnya dengan hebat, menyebabkan rantainya berderak. Kin Lai menoleh menatap Song Ting Yu. Ekspresi Song Ting Yu sedikit tidak wajar. Di bawah tatapan Kin Lai, dia tertawa canggung dan berkata, dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak kekuatan yang menjadi musuh aliansi Suantian. Beberapa kekuatan peringkat besi hitam sombong dan tidak terkendali. Beberapa tahun yang lalu, kami bertempur di luar negeri dan membuat banyak musuh. Beberapa dari orang-orang ini berharga, dan kami tidak ingin mereka mati. Kami ingin mendapatkan sesuatu dari mereka. Dia tidak perlu menjelaskannya, Kin Lai sudah bisa melihat bahwa ini adalah penjara. Ini adalah tempat di mana aliansi Suantian memenjarakan musuh-musuh mereka. Kenangan orang-orang ini, tidak bisakah kau mengekstraknya dengan paksa? Apakah kau tidak memiliki kristal fragment memori? Kin Lai bertanya dengan rasa ingin tahu. Kristal fragment memori tidak bekerja pada semua orang. Song Ting Yu menunjuk ke arah lelaki tua di dalam ruangan batu. Dia menjelaskan dengan lembut, contohnya, dia berada di tahap tengah alam pemenuhan. Kecuali kita langsung menghancurkan jiwanya dan segera mengekstrak ingatannya dengan kristal fragment memori sebelum jiwanya benar-benar hilang, kristal fragment memori tidak akan mampu mengekstrak ingatannya secara paksa saat dia waspada dikarenakan kekuatan jiwanya. Lalu mengapa kamu tidak melakukannya? Kin Lai terkejut. Karena kita membutuhkannya hidup-hidup, Song Ting Yu tidak menjelaskan lebih lanjut. Kin Lai juga tahu beberapa hal. Karena tidak nyaman baginya untuk berbicara lebih banyak lagi, dia tidak meneruskan bertanya. Nona, ketiga kepala keluarga, tolong bawa Kin Lai ke sini. Sebuah suara datang dari pintu batu yang terbuka agak jauh dari Kin Lai. Mari ikut saya. Setelah berdiri beberapa saat, Song Ting Yu mengedipkan mata pada Kin Lai dan membimbingnya ke pintu batu. Begitu dia memasuki pintu batu, cahaya tiba-tiba redup, dan sel penjara besar muncul di depan Kin Lai. Di dalam sel itu, tercium bau busuk mayat-mayat yang memuatkan. Sel itu lembab dan gelap. Hembusan angin dingin bertiup. Sekitar selusin anggota klansetan bertanduk kurus kering seperti hantu. Mata mereka tak bernyawa saat mereka menyusut ke sudut-sudut sel. Ada beberapa mayat membusuk dan tumpukan tulang kering di dalam sel. Song Yu, Si E. Yaoyang, Ni Yun, Song Zi, dan beberapa orang tua lainnya dari aliansi Suantian berdiri di luar sel. Terpisah oleh jeruji besi dingin, mereka menutup hidung dan menatap sel dengan jijik. Ayah, Paman Ni, Paman Si E, Paman. Song Ting Yu membawa Kin Lai ke kelompok itu dan berkata dengan lembut, Aku membawa Kin Lai. MN, Song Yu tersenyum tipis dan memberi isyarat agar Kin Lai mendekat. Si E. Yaoyang, Ni Yun, Song Zi, dan tokoh penting dari tiga keluarga besar aliansi Suantian semuanya memandang Kin Lai. Namun, hanya Si E. Yaoyang dan Song Zi yang menganggup ke arah Kin Lai dengan ramah. Yang lainnya memiliki ekspresi dingin dan tidak terlalu memikirkan karakter kecil seperti Kin Lai. Kin Lai, aku menyuruh Yu, R. menelponmu ke sini tengah malam karena aku butuh bantuanmu. Song Yu langsung ke pokok permasalahan dan berkata, Selama bertahun-tahun ini, aliansi Suantian dan kuil delapan ekstrim telah berperang melawan ras-ras jahat di alam nether. Di medan perang nether, pertempuran berdara akan terjadi di antara kita sesekali. Kadang-kadang, kami berhasil menangkap satu atau dua prajurit iblis bertanduk hidup-hidup. Apa yang Anda lihat sekarang adalah anggota klan iblis bertanduk yang kami tangkap hidup-hidup di medan perang nether. Kami memenjarakan mereka di sini dan menggunakan kristal pecahan memori untuk mengekstraksi ingatan mereka guna memahami ras jahat di alam nether. Kin Lai menganggup tanpa suara. Ketika dia mendekat dan mengamati para prajurit klan iblis bertanduk yang ada di dalam sel penjara, dia mendapati bahwa para prajurit klan iblis bertanduk yang meringkuk di sudut memiliki tubuh yang bersilang-silangan dan luka-luka yang mengerikan di wajah mereka. Beberapa di antara mereka dipotong jari-jarinya, beberapa bahkan dipotong ekornya, yang merupakan ciri khas ras iblis bertanduk, dan beberapa lainnya dicungkil matanya. Jelaslah bahwa perlakuan aliansi Suantian terhadap ras-ras asing ini tidak selembut perlakuan para prajurit iblis bertanduk terhadap tawanan manusia. Pertarungan antara ras biasanya sekejam ini. Mati di medan perang dianggap baik, tetapi jika seseorang ditangkap hidup-hidup, nasibnya akan jauh lebih buruk daripada mati seketika. Hah! Prajurit bertanduk enam Kin Lai tiba-tiba berseru dengan nada rendah. Di tengah sel penjara itu ada iblis bertanduk tua yang dipenuhi bekas luka halus. Anggota tubuhnya terbuka lebar dan dia dipaku ke dinding dengan paku baja raksasa. Dia jelas memiliki enam tanduk. Setan bertanduk tua ini memejamkan mata dan anggota tubuhnya terbuka lebar menghadap kerumunan. Tangan, kaki, tulang selangka, bahu, dan bagian vital lainnya semuanya tertusuk paku baja dan dipaku ke dinding. Dinding di belakangnya diukir dengan pola rumit yang tampak seperti jaring laba-laba. Pola tersebut berkilauan dengan cahaya dan memancarkan getaran jiwa yang kuat. Itu seperti lapisan pembatasan lainnya. Lelaki tua itu kurus kering seperti mayat dan tampak agak mirip dengan Sueli yang telah dipenjara di pilar pola roh. Bekas luka yang bersilangan di tubuhnya tampak mencapai jauh ke dalam tulangnya. Satu tatapan saja sudah cukup untuk membuat hati seseorang bergetar. Ya, ini adalah prajurit iblis bertanduk dengan enam tanduk. Kekuatannya sebanding dengan para ahli alam fragmentasi dari ras manusia. Ekspresi Song Yu berangsur-angsur menjadi serius saat dia mengingat proses penangkapan. Bertahun-tahun yang lalu, elit ras jahat ini membunuh banyak ahli kuil delapan ekstrim di medan perang neter dan menerobos pertahanan berat kuil delapan ekstrim. Dia benar-benar melarikan diri dari medan perang neter dan melangkah ke benua Scarlet Tide. Dia menyerbu sampai ke wilayah aliansi Suantian kita, kira-kira ke arah pavilion Nebula. Dia membunuh siapa saja yang mencoba membunuhnya di sepanjang jalan. Sia Yaoyang, Ni Yun, Song Zi, dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi ketakutan yang berkepanjangan ketika mereka mendengarnya berbicara tentang masa lalu. Para ahli aliansi Suantian menatap iblis bertanduk tua bertanduk enam di dalam sel penjara dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Kuil delapan ekstrim terkutuk itu tidak memberitahu kita bahwa orang ini adalah elit bertanduk enam dan menyebabkan kita salah menilai kekuatannya. Akibatnya, lima gelombang praktisi bela diri yang dikirim aliansi Suantian kita semuanya dibantai olehnya. Song Yu menggertakkan giginya. Karena hal ini, aliansi Suantian kita menderita kerugian besar. Tiga praktisi bela diri alam pemenuhan tewas. Kin Lai tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap lelaki tua iblis bertanduk yang memejamkan matanya dengan ekspresi sedikit hormat. Untungnya, kami bereaksi tepat waktu. Si Tuasie, Si Tuani, dan aku sendiri yang memimpin para ahli dari ras kami dan mengejar iblis bertanduk. Akhirnya, kami berhasil melukai iblis bertanduk di tepi pegunungan Arktik yang berjarak 150 km dari kota keluarga Lingmu dan menangkapnya. Song Yu menarik napas dalam-dalam. Meski begitu, kami tetap kehilangan banyak orang. Si Etua dan Nituas sama-sama terluka dalam tingkat yang berbeda. Kin Lai terkejut. Tiga patriark aliansi surga mendalam telah mengambil tindakan secara pribadi. Tiga ahli alam fragmentasi, bersama dengan para ahli dari klan mereka sendiri, telah datang untuk merampok dan membunuh ras jahat ini. Bahkan setelah menderita kerugian besar, mereka akhirnya berhasil menangkap iblis bertanduk tua ini dengan enam tanduk hidup-hidup. Seberapa ganaskah orang tua ini? Anda tidak perlu khawatir tentang dia sekarang. Song Zi menyelah sambil tersenyum. Bagaimanapun juga, ras jahat adalah ras jahat. Mereka membutuhkan energi iblis bawah untuk pulih. Di tempat ini, elit iblis bertanduk yang sangat buas ini tidak dapat menggunakan energi iblis bawah untuk pulih. Dia harus menggunakan kekuatan di dalam tubuhnya untuk menahan korosi energi roh dunia setiap hari. Sekarang, dia lemah seperti manusia biasa. Mustahil baginya untuk mendapatkan kembali kejayaannya. Men, dia bukan ancaman saat ini. Si Eyaoyang juga berbicara. Kin Lai menatap tajam ke arah setan-setan ganas dari ras jahat di dalam sel penjara. Setelah berpikir sejenak, dia menoleh dan bertanya, Apa yang kau ingin aku lakukan? Ku dengar kau tahu bahasa neter realem, kan? Song Zi terkekeh. Agak memalukan mengatakan ini. Tidak ada seorang pun di benua Scarletide yang mengerti bahasa neter realem. Konon katanya ada ahli di luar negeri yang menguasai bahasa neter realem. Namun, kami tidak percaya pada orang-orang itu, Jadi kami tidak mengundang mereka. Kin Lai tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatapnya dan mendengarkan penjelasannya lebih lanjut. Iblis bertanduk tua bertanduk enam ini pasti memiliki status yang sangat tinggi di ras iblis bertanduk. Senioritasnya tidak boleh rendah. Song Zi mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, Dia mungkin tahu apakah ras iblis bertanduk memiliki teratai daun yin sembilan yang mendalam. Kami memanggilmu dengan harapan kau lah yang akan bertanya dan melihat apakah kau bisa memperoleh informasi apapun mengenai teratai daun yin sembilan yang mendalam. Mata Xie Yaoyang, Ni Yun, dan beberapa ahli aliansi Suantian lainnya sedikit berbinar ketika Song Zi menyebutkan teratai daun yin sembilan yang mendalam. Kin Lai segera mengerti apa yang sedang terjadi. Teratai daun yin sembilan yang mendalam, Yang dapat membantu para praktisi bela diri alam fragmentasi terhindar dari terbakarnya api nirwana selama kenaikan mereka, Merupakan harta karun yang dirindukan setiap orang yang hadir bahkan dalam mimpi mereka. Song Yu bukan satu-satunya yang tergoda. Ni Yun, Xie Yaoyang, dan beberapa ahli aliansi Suantian lainnya yang berada di puncak alam pemenuhan atau tahap awal alam fragmentasi juga ingin merencanakan masa depan mereka dan memperoleh teratai daun sembilan yin yang mendalam. Bahkan jika dia tahu bahwa ras iblis bertanduk memiliki teratai daun yin sembilan yang mendalam, apa yang bisa dia lakukan? Kin Lai terkejut. Apa yang bisa dia lakukan saat ini? Kalau ras iblis bertanduk benar-benar memiliki teratai daun yin sembilan yang mendalam, kita bisa menggunakan orang ini untuk menukarkannya. Song Zi tampaknya tidak bercanda. Dia berkata dengan serius, elit bertanduk enam yang begitu kuat jelas merupakan orang yang sangat penting di suku iblis bertanduk itu. Saya pikir anggota klan iblis bertanduk akan tergoda untuk menukar teratai sembilan daun yin mendalam dengan orang ini. Tidak peduli seberapa berharganya materi spiritual, itu tetap saja materi spiritual. Seharusnya tidak seberharga elit bertanduk enam, bukan? Demi lotus sembilan daun yin yang mendalam, apakah kau benar-benar rela membiarkannya hidup? Ekspresi Kin Lai sedikit berubah. Song Yu, Xie Yaoyang, dan Ni Yun mengangguk serempak. 324. Aliansi Suantian ingin berdiskusi dengan senior. Apakah senior berminat? Di luar sel penjara, Kin Lai bersandar di jeruji dan menatap iblis bertanduk tua bertanduk enam itu. Dia berbicara kepadanya dalam bahasa Neter Realem. Para anggota klan iblis bertanduk dengan empat tanduk yang tersebar di setiap sudut sel penjara menatap Kin Lai dengan kaget ketika mereka tiba-tiba mendengar seorang bocah manusia berbicara dalam bahasa mereka. Orang-orang ini hanya tinggal kulit dan tulang. Mereka tampak seperti kerangka yang memakai kulit manusia, dan mata mereka tak bernyawa. Pada saat ini, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka sedikit pulih dan memperhatikan Kin Lai, Song Yu, dan yang lainnya. Bocah ini ternyata mengerti bahasa Neter Realem. Ekspresi Ni Yun tampak gelap dan dingin saat dia mendengus. Mungkin dia benar-benar bersekongkol dengan ras jahat. Ni Yun tua, Song Yu, berseru dengan nada rendah. Ni Yun mengerutkan bibirnya. Dia tampaknya telah membuat perjanjian rahasia dengannya. Setelah Song Yu mengingatkannya, dia tiba-tiba menutup mulutnya dan tidak berbicara lebih jauh. Semua orang menatap Kin Lai lagi. Senior, jika Anda ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup, saya harap Anda mendengarkan dengan saksama apa yang akan saya katakan selanjutnya. Kin Lai mengatur kata-katanya dan menjelaskan maksud Aliansi Suantian dalam bahasa Neter Realem yang agak terputus-putus. Kin Lai memberitahu Iblis bertanduk-bertanduk enam bahwa Aliansi Suantian bersedia menukarnya dengan teratai daun sembilan yin mendalam. Mata lelaki tua bertanduk enam itu tertutup, dan anggota tubuhnya dipaku ke dinding batu. Dia tidak mengeluarkan suara seperti orang mati. Prajurit Iblis bertanduk lainnya di dalam sel penjara menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka sesekali melihat ke arah Kin Lai lalu menoleh untuk melihatnya. Song Yu dan yang lainnya memiliki ekspresi penuh harap. Mereka juga memperhatikan lelaki tua bertanduk enam itu. Orang tua bertanduk enam itu tidak bersuara. Dia seharusnya bisa mendengarku. Kin Lai agak ragu. Dia berbalik dan menatap Song Yu. Dia bertanya, apakah telinganya disiksa? Tetua bertanduk enam dari ras Iblis bertanduk ini dipenuhi luka, dan organ vitalnya tertusuk paku baja. Jelas bahwa dia telah disiksa. Sekarang setelah dia terdiam, Kin Lai menduga bahwa aliansi Suantian telah membuatnya tuli. Song Yu tidak yakin apakah dia telah menggunakan penyiksaan di telinganya, jadi dia mengerutkan kening dan pergi bertanya kepada orang lain. Tidak. Mata, hidung, telinga, ketiga organ ini pasti tidak akan mengalami penyiksaan. Orang itu berkata dengan pasti. Dia bisa mendengarnya, tetapi dia tidak ingin membicarakannya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kin Lai merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Jika dia tidak mau bicara, itu tidak ada hubungannya denganku, kan? Song Yu mengerutkan kening. Xie Yaoyang, Song Zi, dan yang lainnya. Di sisi lain, wajah mereka dipenuhi dengan kekecewaan. Jelas bahwa mereka telah berfantasi tentang lotus daun sembilan yin yang mendalam. Dia tidak ingin menyerah begitu cepat. Kin Lai, mengapa kamu tidak terus membujuknya? Song Zi menolak untuk menyerah. Kin Lai, jika kamu berhasil membuju orang ini, aku akan memberimu 10.000 poin kontribusi. Song Yu merenung sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berteriak. Mata indah Song Ting Yu bersinar dengan cahaya aneh. Xie Yaoyang, Ni Yun, Song Zi, dan para ahli dari aliansi Suantian juga tampak sedikit terkejut. Xie Yaoyang memuji, Saudara Song, Anda memiliki keberanian yang luar biasa. 10.000 poin kontribusi. Kin Lai menatap Song Ting Yu dan menyeringai. Saya pendatang baru di sini dan tidak begitu tahu tentang poin kontribusi aliansi Suantian. Nona Song, dapatkah Anda memberi tahu saya apa yang bisa saya dapatkan dengan 10.000 poin kontribusi? Menyewa semua jenis ruang kultivasi kelas atas di keluarga Song hanya membutuhkan 1 poin kontribusi sehari. Meminjam dan membaca semua jenis seni roh kultivasi hanya membutuhkan biaya 1 hingga 100 poin kontribusi. Selain itu, artefak roh kelas 5 mendalam hanya membutuhkan biaya sedikit lebih dari 1.000 poin kontribusi di keluarga Song. Oh, benar, binatang roh terbang peringkat 4 yang dijinakkan keluarga Song hanya membutuhkan biaya 3.000 poin kontribusi. Mata indah Song Ting Yu bersinar terang. Begini saja, Su Liang, Feng Nan, Tuo San, dan Wan Jia, keempat delegasi asing peringkat bintang ini, paling banyak akan mendapatkan 10.000 poin kontribusi dalam 5 tahun misi. 10.000 poin kontribusi cukup bagimu untuk hidup nyaman di keluarga Song selama beberapa tahun. Jika kamu menukarnya dengan bahan-bahan spiritual, semua jenis bahan kelas mendalam dapat memenuhi seluruh ruangan. Teriak Song Si. Ini berarti 10.000 poin kontribusi bukanlah jumlah yang sedikit. Mata Kin Lai berangsur-angsur berbinar. Itu bisa dianggap jumlah yang besar. Song Ting Yu mengangguk sedikit. Kin Lai mengusap dagunya, tersenyum dan berkata, Baiklah, saya akan mencoba lagi. Beri aku sedikit waktu lagi. Aku akan tinggal di sini beberapa hari lagi dan memikirkan cara untuk membujuknya. Tidak masalah. Song Yu langsung setuju dan kemudian memberi instruksi pada Song Ting Yu. Yu Er, kamu lebih mengenal Kin Lai. Kamu harus tinggal dan membantunya mengatur. Baiklah. Song Ting Yu dengan patuh menyetujui. Kin Lai, asal kau bisa bertanya padanya apakah ras iblis bertanduk memiliki teratai daun sembilan yin mendalam, mencari tahu asal-usul namanya, dan membuatnya bekerja sama denganmu dalam masalah ini, maka 10.000 poin kontribusimu akan dengan mudah menjadi milikmu. Maka 10.000 poin kontribusi Anda akan menjadi milik Anda dengan mudah. Anda dapat menggunakannya untuk menukarkan binatang roh terbang, bahan roh, dan memasuki ruang kultivasi atau gudang artefak roh aliansi surga mendalam sesuka hati. Song Yu akan memikat Anda dengan berbagai keuntungan. Saya pasti akan berusaha semaksimal mungkin jika ada imbalannya. Kin Lai menyatakan pendiriannya. Song Yu menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia berjalan keluar bersama Xiaoyang, Ni Yun, Song Zi, dan yang lainnya, sambil berdiskusi dengan suara pelan saat berjalan. Tak lama kemudian, hanya Song Ting Yu dan seorang tetua keluarga Song bernama Song Yuan yang tertinggal di luar sel penjara. Paman Yuan, tolong siapkan dua kamar. Kin Lai dan aku akan tinggal di sini selama beberapa hari. Lagu Ting Yu berkata dengan genit. Song Yuan menatap Song Ting Yu dengan mata penuh kasih sayang. Ia tertawa pelan, menganggup, dan berkata, kondisi di sini agak kasar. Aku khawatir kau tidak akan terbiasa dengan hal itu. Tidak ada hal yang tidak biasa Anda lakukan. Kata lagu Ting Yu. Mari ikut saya. Song Yuan memimpin jalan. Kin Lai dan Song Ting Yu pergi bersamanya. Setelah semua orang menghilang, mata para prajurit iblis bertanduk yang tak bernyawa di dalam sel penjara tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Orang-orang itu menatap ke arah kelompok itu pergi, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Beberapa lama kemudian, mereka semua menarik kembali pandangannya dan menatap ke arah sesepuh setan bertanduk dengan enam tanduk. Paman, bocah manusia itu ternyata bisa bicara bahasa kita. Seorang prajurit bertanduk empat tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Paman, teratai daun yin sembilan yang mendalam sangat membantu para praktisi bela diri manusia, namun tidak begitu berharga bagi kita. Ras kita memang memiliki beberapa teratai daun sembilan yin yang mendalam. Mengapa Paman tidak mau membicarakannya? Mata sesepuh iblis bertanduk, yang tadinya tertutup seolah-olah dia sudah mati, bergerak pada saat ini dan akhirnya membuka matanya. Matanya tak berdasar, seolah-olah mengandung sihir yang dapat menjebak jiwa seseorang. Ia menatap junior-junior rasnya dan berkata dengan suara rendah dan serak, aku seharusnya sudah mati sejak lama. Aku tidak dapat menggunakan hidupku untuk menanam bahaya tersembunyi bagi rasku. Ya, teratai daun yin sembilan yang mendalam tidak terlalu berharga bagi kita, tetapi ia dapat membuat praktisi bela diri manusia di puncak alam fragmentasi dengan mudah bertahan dari pembakaran api nirvana dan melangkah ke alam nirvana. Tetua itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, beberapa dari orang-orang itu berada di alam fragmentasi. Jika mereka diizinkan menggunakan teratai sembilan daun yin mendalam untuk naik ke alam nirvana, itu akan menjadi pukulan telak bagi ras kita. Itu akan memengaruhi rencana migrasi kita. Jika dua orang di antara mereka menggunakan teratai daun sembilan yin mendalam untuk naik ke alam nirvana, ras kita yang berada di dasar benua pasang merah akan hancur. Saat dia mengatakan ini, para prajurit iblis bertanduk dengan tiga tanduk dan empat tanduk menggigil. Mereka juga memahami konsekuensinya. Paman adalah yang terjauh. Sang prajurit bertanduk empat berkata dengan penuh hormat. Lorong neraka yang jahat telah terbuka. Aku bisa merasakan bahwa anggota klan kita telah melangkah ke benua ini. Sedikit kegembiraan muncul di mata tetua itu. Ras kita pasti akan menyelesaikan migrasi dan melangkah ke tanah air kita sekali lagi. Ketika para prajurit setan bertanduk mendengarnya mengatakan ini, mereka semua tampak bersemangat. Mereka semua berlutut dan berdoa kepada para dewa jahat dalam sebuah upacara aneh, berharap para dewa jahat akan melindungi mereka. Saat itu, saya hanya berjarak 150 km dari titik migrasi yang dibangun oleh Yang Mulia. Saya sudah sangat dekat. Tinggal sedikit lagi dan saya akan mencapai titik migrasi. Tetua itu meraung. Para prajurit iblis bertanduk juga mendesah seolah-olah mereka dipenuhi dengan penyesalan. Untungnya, untungnya, lorong bawah tanah yang jahat telah dibuka. Begitu pasukan ras kita turun ke benua ini, kita akan mendekati titik migrasi selangkah demi selangkah. Sang tetua mendengus. Selama kita bisa kembali ke tanah air dan menyelesaikan babak baru warisan, kekuatan keseluruhan ras kita akan segera naik ke tingkat yang baru. Pada saat itu, ras kita akan melahirkan ahli sejati dengan tujuh atau bahkan delapan tanduk. 325. Lotus Yin Sembilan Daun yang mendalam bermanfaat untuk kultifasi praktisi bela diri manusia, tetapi seharusnya tidak begitu penting bagi Anda. Mengapa harus menyimpannya? Terpisah oleh pagar, Kin Lai berusaha sekuat tenaga membuju mereka, kata-katanya sungguh-sungguh. Asal senior mau menganggup dan bicara, apa saja bisa didiskusikan. Jika senior memiliki persyaratan, silakan bicara. Saya akan menyampaikannya kepada orang-orang dari aliansi Suantian dan kita bisa membahasnya. Jika tidak ada cara lain, senior dapat memberitahu kami namamu dan kami akan bernegosiasi dengan anggota klanmu dari dunia luar. Senior, buka matamu dan katakan sesuatu. Apakah itu mungkin? Di luar jeruji besi, Kin Lai terus membujuk lelaki tua di dalam penjara. Dia telah memeras otaknya untuk mendapatkan sepuluh ribu poin kontribusi. Ini adalah kelima kalinya dia datang dalam tiga hari. Selama lima kali ini, dia telah mencoba berbagai cara untuk membujuk lelaki tua itu. Sayangnya, bukan hanya lelaki tua iblis bertanduk dengan enam tanduk itu yang memejamkan mata dan tidak mengatakan apapun, bahkan para prajurit iblis bertanduk dengan tiga tanduk dan empat tanduk pun terdiam luar biasa. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha membujuk mereka, mereka memperlakukannya seperti udara. Tidak ada yang membuka mata untuk melihatnya. Kin Lai merasa tertekan. Tiba-tiba dia merasa bahwa berurusan dengan ras jahat ini adalah hal yang sangat menyebalkan. Sepuluh ribu poin kontribusi aliansi Suantian tidak semudah yang dibayangkannya. Lupakan saja, pikirkan saja. Aku akan datang lagi. Lama kemudian, mulut Kin Lai menjadi kering dan dia menyerah lagi. Ketika dia berbalik, dia melihat Song Tingyu berdiri di sampingnya dengan senyum di wajahnya. Dia menatapnya dengan penuh minat. Kali ini, Anda cukup sabar. Anda telah membujuk mereka selama satu jam. Dibandingkan dengan sebelumnya, Anda telah meningkat pesat. Lagu Tingyu tersenyum. Dia mengepalkan tinjunya. Dia melambaikannya sambil bercanda. Ia menyemangati, teruslah bekerja keras untuk mendapatkan sepuluh ribu poin kontribusi. Poin kontribusi aliansi Suantian benar-benar tidak mudah diperoleh. Huh, kurasa aku hanya membuang-buang waktuku. Kin Lai tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, aku perlu memikirkannya dengan saksama. Bujukan buta semacam ini tampaknya tidak ada pengaruhnya. Apa yang kau katakan? Song Tingyu berkata dengan penuh semangat. Satu-satunya hal yang dapat diucapkannya adalah menjanjikan kepada mereka bahwa selama mereka bersedia bekerja sama dan menjelaskan situasi mengenai teratai daun sembilan yin yang mendalam, dia akan membebaskan mereka. Kin Lai mengerutkan kening. Dia juga merasa bahwa ini mungkin bukan jalan yang tepat. Mereka harus mencari jalan lain. Ya, jika saya, saya akan melakukan hal yang sama. Lagu Tingyu terkekeh. Sekian untuk hari ini. Di dalam ruang batu sederhana, Kin Lai duduk bersila dalam diam, mengerutkan kening dan berpikir keras. Dia siap mengubah alur pemikirannya dan berpikir lebih banyak dari dirinya sendiri. Alam Neter, Ras Jahat, Kitab Suci Jahat Sembilan Raka, Yang Mulia, Darah Dewa Jahat. Untayan pikiran berkerumun dalam benaknya, mengganggunya bagai kekacauan yang kusut. Hubungan antara Kinsan dan Ras Jahat, pembukaan lorong bawah tanah yang jahat, keluarga Ling, patung kayu, susunan komunikasi segi delapan, dan sebagainya. Tampaknya ada semacam hubungan di antara mereka. Dia ingin memilah-milah pikirannya dan mencari tahu situasinya melalui hal-hal ini. Yang disebut alam manifestasi sebenarnya mengolah hati seseorang. Di alam ini, akumulasi hati seseorang bahkan lebih penting daripada pertumbuhan energi roh seseorang. Sambil berpikir, Kin Lai perlahan menenangkan pikirannya dan menatap Danau Jiwa dengan kesadaran pikirannya. Dalam benaknya, Danau Jiwa yang terbentuk dari kesadaran pikirannya dipenuhi dengan ilusi. Banyak kenangan kacau membentuk gambaran sekilas yang silih berganti di antara satu sama lain di Danau Jiwa. Danau Jiwa bagaikan cermin yang senantiasa mengubah gambar. Peristiwa dia dan Song Ting Yu jatuh ke alam neter, kejadian berbahaya yang pernah dia alami sendiri, berlalu silih berganti. Sambil menahan napas, Kin Lai memfokuskan pikirannya dan menatap lekat-lekat pemandangan di Danau Jiwa dalam benaknya. Adegan-adegan itu silih berganti. Danau Jiwa bagaikan mata seorang praktisi bela diri. Segala sesuatu yang telah dialaminya, selama ia memikirkannya, dapat direproduksi melalui Danau Jiwa. Tiba-tiba, suatu pemandangan menjadi sangat jelas di Soul Lake-nya. Di dalam Soul Lake, dia dan Song Ting Yu berada di dalam Flowing Rainbow Shield. Mereka bersembunyi di dasar danau, mencoba menghindari kejaran para elite Hornet Demon. Di dasar danau, dia bisa melihat dengan jelas iblis bertanduk tua bertanduk enam itu tengah mencarinya dan Song Ting Yu dengan jiwanya. Dalam gambaran Danau Jiwa, matanya tiba-tiba menampakkan sedikit keterkejutan saat dia tanpa sadar menatap cincin spasial. Kin Lai segera mengingat situasi saat itu. Pada saat itu, patung kayu di cincin spasialnya tiba-tiba berubah. Dia ingat dengan jelas bahwa patung kayu itu berkelebat seolah-olah merasakan sesuatu dan nampak gelisah. Sementara itu, lelaki tua iblis bertanduk dengan enam tanduk di tepi danau tampak sedang menggenggam sesuatu dengan salah satu tangannya yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Benda itulah yang tampaknya menjadi penyebab berubahnya patung kayu di cincin spasialnya. Setan bertanduk tua itu tampaknya tiba-tiba menemukan sesuatu. Ekspresinya sangat gembira dan bahkan emosinya sedikit tidak terkendali. Namun, saat itu, karena dia dalam bahaya besar, dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah itu, dia sibuk melarikan diri dari alam neter dan tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini. Sekarang, ia menghubungkannya dengan pola segi delapan aneh di belakang gunung herp. Pola itu telah menyebabkan perubahan pada patung kayu dan mengirimkan sebuah pesan. Tiba-tiba dia mengerti. Pasti ada sesuatu yang dipegang iblis bertanduk tua di dalam lengan bajunya yang menyebabkan perubahan besar pada patung kayu itu. Tiba-tiba dia teringat kecurigaan Sueli terhadap Song Tingyu. Sueli menduga bahwa Song Tingyu bersekongkol dengan ras jahat. Itulah sebabnya ketika dia mengolah seni roh darah di tanah darah tertinggi, para elit iblis bertanduk tidak mendekat meskipun jelas ada. Itu karena tidak masuk akal. Saya pikir saya akhirnya mengerti. Kin Lai membuka matanya. Seolah-olah dia telah membersihkan lapisan kabut, dia segera melihat kebenaran. Alasan mengapa para elit iblis bertanduk tidak mengejar dan membunuh kita bukanlah karena Song Tingyu, tetapi karena aku. Karena patung kayu di tanganku. Iblis bertanduk tua dengan enam tanduk itu jelas merasakan bahwa aku sedang memegang patung kayu itu. Mungkin, dia tahu dari awal hingga akhir bahwa aku berada di dasar danau. Kin Lai sangat terguncang. Di dalam Sol Lake dalam benaknya, segala macam kejadian tak terduga yang seolah terbentuk dari awan dan kabut langsung sirna bagai diterbangkan oleh hembusan angin kencang. Danau jiwanya tiba-tiba menjadi sangat jernih. Kin Lai merasa seolah-olah danau jiwanya telah dibersihkan dan pikirannya telah dimurnikan. Ketika perasaan ini muncul, ia merasa seolah-olah kecerdasannya telah meningkat. Ia merasa bahwa memikirkan hal-hal tertentu tidak sesulit biasanya. Alam nether di bawah benua Scarlet Tide adalah suku dari ras iblis bertanduk. Ras jahat yang telah mengirim pesan kepada kakeknya dan memanggilnya yang mulia juga harus berasal dari ras iblis bertanduk jika tidak ada kejutan. Pikiran Kin Lai segera menjadi jelas. Patung kayu itu adalah kenang-kenangan kakeknya. Danau jiwanya jernih dan lapisan kabut yang telah mengganggunya sejak lama berangsur-angsur hilang. Setelah merenung sejenak, dia perlahan menemukan arah dan perlahan memahami pikirannya. Kemudian, dia berjalan keluar dari ruangan batu itu. Di ruang batu sebelah, Song Ting Yu mendengar gerakannya dan bergegas keluar. Dia bertanya sambil tersenyum, putaran persuasi lainnya akan segera dimulai. Song Ting Yu berseru pelan. Kemudian, dia menatap mata Kin Lai dalam-dalam dan tiba-tiba berkata, matamu sangat jernih hari ini. Apakah kamu memecahkan masalah atau simpul tertentu di hatimu? Kin Lai terkejut Anda bisa melihat itu. Tentu saja. Ekspresi Song Ting Yu serius. Alam manifestasi mengolah hati, bukan akumulasi energi spiritual. Hanya ketika hati ditingkatkan dan seseorang dapat menemukan jati dirinya dari berbagai manifestasi dan melihat jati dirinya dengan jelas, seseorang dapat terus meningkatkan dirinya. Mata Kin Lai berbinar. Kondisi pikiranmu sudah sedikit membaik lagi. Jangan remehkan ini. Untuk melangkah ke tahap akhir alam manifestasi, Anda perlu meningkatkan kondisi pikiran Anda sedikit demi sedikit. Ketika kondisi pikiran Anda terkumpul hingga tingkat tertentu, Anda akan secara alami berhasil. Song Ting Yu menjelaskan secara rincin. Terima kasih atas saran Anda. Kin Lai mengangguk. Matanya menunjukkan bahwa dia sedang berpikir keras, tetapi langkah kakinya tidak berhenti. Dia dengan mudah berjalan menuju sel penjara Hornet Demon. Beberapa menit kemudian, dia sekali lagi berdiri di luar sel penjara. Melalui jeruji, dia sekali lagi menatap iblis bertanduk tua dengan enam tanduk. Ting Yu, kali ini, aku ingin berbicara dengannya sendirian. Aku harap kamu bisa pergi sebentar. Kin Lai tiba-tiba berkata. Aku harus pergi. Song Ting Yu menutup mulutnya dan tertawa. Aku sama sekali tidak mengerti bahasa Netter Realem. Aku hanya menonton untuk bersenang-senang. Kali ini, aku berencana melakukan sesuatu yang lucu. Aku tidak ingin orang lain melihatnya. Kin Lai mendengus. He he, baiklah kalau begitu. Meskipun aku sangat tertarik, aku tahu kau pasti tidak akan membiarkanku tinggal dan menonton. Song Ting Yu mengangkat bahu dan dengan bijaksana berbalik untuk pergi. Dia bahkan menutup pintu batu untuknya. Kin Lai tiba-tiba berjongkok. Menggunakan jarinya sebagai pena dan energi rohnya sebagai tinta, dia diam-diam menggambar di lantai batu. 326. Di bawah prasasti Kin Lai, pola segi delapan perlahan muncul di lantai batu. Pola segi delapan itu tampaknya terbuat dari tulang. Setiap sudut yang menonjol adalah tengkorak putih, dan bagian dalam pola segi delapan itu digambar dengan banyak hantu dan roh pendendam. Ini adalah pola yang hancur di Gunung Her. Dari pola segi delapan aneh di Gunung Rempah, patung kayu di tangan Kin Lai menerima pesan dan memperoleh jilid pertama Kitab Suci Kejahatan Sembilan Raka. Pola yang sedang dia tulis sekarang tidak berguna sama sekali. Pola itu hanya punya bentuk. Namun, saat pola itu terbentuk, sesepu iblis bertanduk dengan enam tanduk yang selama ini memejamkan matanya akhirnya membukanya untuk pertama kalinya. Tetua itu terkejut melihat pola aneh yang ditulis Kin Lai. Tiba-tiba dia berkata dengan kasar, siapa kamu? Di mana kamu pernah melihat pola ini sebelumnya? Itulah juga pertama kalinya dia berbicara. Apakah kamu tahu pola apa ini? Kin Lai bertanya alih-alih menjawab. White bone nether spirit altar adalah benda yang digunakan oleh Rasku untuk berkomunikasi. White bone nether spirit altar yang kau tulis sebenarnya memiliki delapan sudut. Hanya delapan elit bertanduk dari Rasku yang dapat membangun white bone nether spirit altar semacam ini. Setan bertanduk tua dengan enam tanduk menatap Kin Lai dengan matanya yang dalam dan tak berdasar dan berteriak, di mana kau melihat white bone nether spirit altar ini. Kau hanya dapat menuliskannya dengan akurat setelah melihatnya. Kin Lai tiba-tiba bergetar. Hanya elit bertanduk delapan dari ras iblis bertanduk yang dapat berhasil mengukir altar roh nether tulang putih dengan delapan tanduk. Delapan anggota bertanduk dari ras iblis bertanduk sebanding dengan para ahli alam abadi dari ras manusia. Bahkan sueli dari seribu tahun yang lalu hanya berada di alam nirvana. Delapan prajurit bertanduk dari ras iblis bertanduk setara dengan alam abadi. Dia pernah datang ke Herb Mountain sebelumnya. Dia telah membangun altar roh nether tulang putih di belakang gunung Herb. Dia telah menyegel jilid pertama kitab suci sembilan neraka jahat di dalamnya dan mengaktifkannya dengan patung kayunya. Iblis yang tak tertandingi itu bahkan telah memanggil kakeknya yang mulia. Paman, hanya dua orang di seluruh ras iblis bertanduk yang bisa membangun altar roh nether tulang putih bertanduk delapan. juga dapat menyimpan barang. Seorang prajurit iblis bertanduk dengan empat tanduk yang mampu menyegel kekuatannya berkata dengan sangat terkejut. Diam, teriak lelaki tua itu. Para prajurit iblis bertanduk berpikiran sederhana lainnya yang awalnya memerah karena marah juga menjadi bersemangat. Mereka tampaknya ingin mengatakan sesuatu juga. Di bawah teriakannya yang keras, ekspresi semua orang berubah, dan mereka semua terdiam seperti jangkrik di musim dingin. Ia dapat mengirimkan pesan, menyimpan barang, dan bahkan menyegel kekuatan, pikir Kin Lai dalam hati. Ekspresinya menunjukkan keterkejutan. Di mana kau melihat white bone nether spirit altar yang berbentuk segi delapan ini? Orang tua itu bertanya lagi dengan tegas. Di belakang gunung rempah, seseorang ingin meminjam altar roh nether tulang putih berbentuk segi delapan. Kirim pesan ke kakekku. Pada saat ini, pikiran Kin Lai menjadi lebih jernih. Setelah memastikan bahwa pola itu terkait dengan klan iblis bertanduk, dia seratus persen yakin bahwa kakeknya memiliki hubungan dekat dengan klan iblis bertanduk. Dia juga mengerti bahwa penilaiannya sebelumnya benar. Alasan dia bisa meninggalkan nether realm bukanlah karena dia dan Song Ting Yu beruntung, juga bukan karena para elit hornet demon tidak memperhatikannya. Sebaliknya, pihak lain sengaja bersikap lunak padanya. Maka ketika lelaki tua itu menoleh dengan kaget, dia segera mengeluarkan patung kayu itu dari cincin spasialnya secepat kilat dan mengangkatnya sehingga iblis bertanduk tua bertanduk enam itu dapat melihatnya dengan jelas. Beberapa detik kemudian, dia dengan cepat memasukkan kembali patung kayu itu ke dalam cincin spasialnya dan menambahkan, namaku Kin Lai. Kakekku adalah Kin San. Para prajurit iblis bertanduk dengan empat tanduk tidak mempunyai reaksi khusus apapun ketika melihat patung kayu itu dan ketika dia menyebutkan namanya dan nama Kin San. Mereka tampaknya tidak mengetahui rahasia ras ini. Namun, lelaki tua bertanduk enam itu tiba-tiba menggigil. Wajah lelaki tua itu penuh dengan keterkejutan, seolah-olah dia sangat terkejut. Dia menatap Kin Lai untuk waktu yang lama tanpa mengatakan apapun. Kin Lai juga tidak berbicara. Ia menunggu, menunggu lelaki tua itu tenang, menunggu lelaki tua itu berinisiatif bertanya. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu akhirnya bertanya. Saya belum pernah mendengar yang mulia memiliki cucu. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang kakek Anda? Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang kami? Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang kami dan kakek Anda? Dia tidak tahu apapun. Kin Lai berkata dengan serius. Tidak ada. Wajah lelaki tua yang penuh luka itu memperlihatkan senyum dingin yang menyeramkan. Kau pasti dikirim oleh aliansi Suantian untuk menipu kita, kan? Kin Lai mengerutkan kening dan menjelaskan, beberapa tahun yang lalu, kakekku berkata dia akan pergi dan meninggalkan patung kayu ini untukku. Karena beberapa alasan pribadi, saya tidak begitu jelas tentang asal-usul kakek saya. Saya juga ingin bertanya, apa hubungan kakek saya dengan Anda? Apa identitasnya? Orang tua itu tertawa dingin. Tentu saja dia ingin tahu. Kin Lai berkata jujur. Kecuali kau membantuku melarikan diri dan membuktikan bahwa ini bukan jebakan aliansi Suantian, aku tidak bisa mempercayaimu. Iblis bertanduk dengan enam tanduk menatapnya dengan dingin. Hanya dengan begitu aku bisa yakin bahwa kau adalah cucu dari yang mulia. Hanya dengan begitu aku akan percaya padamu. Membantumu melarikan diri, kau pasti bercanda. Kin Lai mendengus dingin, aku hanya berada di alam manifestasi. Berdasarkan kekuatan ras iblis bertanduk, aku hanyalah seorang prajurit bertanduk tiga. Dengan kerajaanku, mencoba menolongmu melarikan diri dari tempat ini sama saja dengan bunuh diri. Jika Anda tidak bisa melakukan ini, saya tidak bisa mempercayai Anda. Orang tua bertanduk enam itu pun berkata dengan dingin. Kin Lai sedikit putus asa. Dia akhirnya mendapatkan petunjuk tentang kakeknya, tetapi saat dia hendak memecahkannya, setan bertanduk tua ini tidak mempercayainya dan mengajukan persyaratan yang sangat keras. Tempat ini adalah penjara aliansi Suantian. Tempat ini dijaga ketat oleh banyak ahli. Bahkan jika dia menggunakan bom Terminator yang mendalam untuk menerobos batasan, dia mungkin tidak dapat membantu iblis bertanduk tua ini melarikan diri. Saat dia melakukan ini, hubungannya dengan aliansi Suantian akan langsung runtuh. Aliansi Suantian tidak hanya akan membunuhnya tanpa ampun, mereka bahkan mungkin melampiaskan amarahnya pada keluarga Ling dan membunuh semua anggota keluarga Ling yang bersembunyi di rawa beracun. Kecuali dia dapat membantu orang tua itu melarikan diri dari penjara tanpa memberitahu aliansi surga yang mendalam, dia tidak akan dapat melakukannya tanpa diketahui siapapun. Akan tetapi, bagaimana mungkin mudah untuk menyelamatkan secara diam-diam orang tua bertanduk enam ini yang terpaku ke tanah, terluka parah, dan tidak dapat menggunakan energi iblis bawah untuk berkultivasi. Itu praktis sebuah fantasi. Katakan padaku, metode apa yang bisa kugunakan untuk membantumu melarikan diri? Kinlai bertanya sebagai tanggapan dan berkata dengan dingin, selama kamu dapat menemukan metode, aku bersedia mencobanya. Kata lelaki tua bertanduk enam itu dengan heran. Aku tidak bisa mengungkap hubunganku denganmu. Kalau tidak, aku dan keluarga ku akan langsung dibunuh oleh aliansi suantian. Ekspresi Kinlai tampak muram. Aku punya kekhawatiran. Sebenarnya aku punya cara. Selama kamu bersedia membantu, aku bisa melarikan diri. Selama kamu berhati-hati, kamu tidak akan dicurigai oleh aliansi suantian. Orang tua itu menatapnya dengan tenang. Ceritakan padaku dulu. 327. Selama aku dapat memulihkan 30% kekuatanku, para penjaga di sini tidak akan dapat menghentikanku, dan aku akan dapat menyerbu keluar. Tatapan mata tetua bertanduk enam itu tajam menatap Kinlai dan berkata, aku butuh energi iblis bawah untuk memulihkan kekuatanku. Kinlai mengerutkan kening. Apa yang bisa saya bantu? Energi iblis nether dapat diubah melalui energi roh dunia. Serangga pelindung iblis dapat mengubah energi roh dunia menjadi energi iblis nether. Kamu hanya perlu membantuku menemukan beberapa serangga pelindung iblis dan biarkan aku menyerapnya ke dalam perutku. Mata tetua bertanduk enam itu bersinar dengan keinginan kuat untuk hidup. Aku tahu bahwa lorong bawah tanah yang jahat sudah terbuka di sana, dan pasti akan ada serangga pelindung iblis yang berkeliaran. Aku ingin kau membantuku menangkap beberapa serangga pelindung iblis. Katakan padaku, siapa namamu? Jika aku terjebak di dalam, aku berharap dapat menggunakan namamu untuk bernegosiasi dengan anggota klanmu. Kinlai berteriak. Namaku kuru. Tetua bertanduk enam itu menjadi bersemangat. Setiap prajurit bertanduk empat pasti tahu siapa aku. Jika kau bisa bertemu Kameng dan Duoluo, selama kau menunjukkan kepada mereka tanda-tanda yang mulia, mereka pasti akan bekerja sama denganmu. Siapakah Kameng dan Duoluo? Mereka adalah dua prajurit bertanduk enam terkuat di klanku. Mereka adalah jenderal yang memimpin para prajurit klanku. Mereka seharusnya berpikir bahwa aku sudah mati, tetapi jika kau menjelaskan situasinya, mereka pasti akan membiarkanmu membawa serangga pelindung iblis. Praktisi bela diri bertanduk enam yang menyebut dirinya kuru itu perlahan-lahan menjadi bersemangat ketika menyadari bahwa Kinlai benar-benar ingin membantunya. Setelah dipenjara di sini selama bertahun-tahun, dia pikir dia tidak akan pernah bisa keluar. Sekarang dia akhirnya melihat cahaya harapan bersemi, dia ingin menggenggamnya erat-erat. Dia menaruh harapannya pada Kinlai. Namun, dia agak meremehkan Kinlai hari ini. Anda baru saja mengatakan jika saya bertemu Kameng dan Duoluo, dua prajurit bertanduk enam ini. Asalkan aku bisa menunjukkan pada mereka kenang-kenangan kakekku. Mereka pasti akan bekerja sama dengan saya. Kinlai dengan tajam menangkap inti permasalahan. Dia menyeringai dan berkata, karena kamu begitu yakin, itu berarti kamu pun percaya bahwa aku adalah cucu kakekku. Mata Kuru berbinar. Tepat saat dia hendak membantah, Kinlai mendengus dingin dan berteriak, sejujurnya, aku telah pergi ke alam neter dan pegunungan Dewa Iblis. Saya juga bertemu seorang lelaki tua bertanduk enam, sama seperti Anda. Orang tua itu menggunakan sesuatu untuk merasakan patung kayu di tanganku dan memberi perintah untuk membiarkanku melewati medan perang neter dan kembali ke benua Scarlet Tide. Setelah menjelaskan situasinya secara singkat, Kinlai menatap Kuru dan berkata lagi, dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepadaku, tetapi berdasarkan ukiran kayu itu saja, dia dapat memastikan identitasku. Dia sama sekali tidak mencurigaiku. Kuru tiba-tiba terdiam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata dengan lemah, orang yang kamu temui di dasar danau itu bernama Kulo. Dia adalah saudara kandung saya. Kinlai terkejut. Di matanya, semua anggota klan Iblis bertanduk itu tampak sama. Sangat sulit baginya untuk membedakan mereka. Karena alasan inilah Kinlai tidak dapat menemukan kesamaan apapun antara Kuru ini dan lelaki tua bertanduk enam yang dilihatnya di alam neter. Kau tahu siapa aku, dan kau tahu bahwa aku tidak dikirim oleh aliansi Suantian untuk berurusan denganmu. Kinlai berpikir sejenak dan berkata, kau bilang kau tidak percaya padaku karena kau ingin memaksaku untuk membantumu melarikan diri, kan? Ya, aku tahu kau pasti ada hubungan darah dengan Yang Mulia. Setelah terungkap, Kuru tidak terus menyangkalnya. Dengan metode Yang Mulia, kecuali dia memberikan token itu kepada orang lain, para ahli dari benua Scarlet Tideh saja tidak akan dapat mengambil token itu dari Yang Mulia. Jadi saya tahu tanda ini benar-benar diberikan kepadamu oleh Yang Mulia. Setelah jeda, Kuru berkata, karena Yang Mulia memberimu token, kamu harus lebih membantu Rasku. Rasku memiliki perjanjian dengan Yang Mulia. Dia harus membantu Rasku kembali ke tanah air kita. Ini adalah janji yang pernah dia buat kepada Patriark Ras Iblis bertanduk. Ceritakan secara rincin tentang kakekku dan Rasmu, lalu aku akan mempertimbangkan untuk membantumu melarikan diri. Kata Kinlai. Bantu aku dulu. Setelah aku pergi, aku akan menceritakan semua yang aku tahu. Siapa yang kamu katakan? Kinlai berpikir sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Di bawah tatapan bingung Kuru, dia langsung berjalan keluar dari penjara. Kali ini, dia benar-benar mencapai tujuannya. Dia tidak hanya memastikan apa arti token di tangannya bagi Neter Realem, dia juga mengetahui nama Kuru. Setelah memahami kedua hal ini, dia dapat melewati Kuru dan langsung membahas masalah pertukaran teratai daun sembilan yin mendalam untuk Kuru dengan para elit Ras Iblis bertanduk. Meskipun saran Kuru untuk menggunakan serangga armor Iblis untuk membantunya melarikan diri bukanlah ide yang buruk, dia yakin bahwa begitu Kuru menggunakan serangga armor Iblis untuk melarikan diri, aliansi Suantian akan segera mengerti apa yang telah dilakukannya. Begitu aliansi Suantian memastikan bahwa dia telah membantu Kuru melarikan diri, dia, keluarga Ling, dan Suemau akan segera dihancurkan. Oleh karena itu, dia tidak berani mengambil risiko ini. Dengan rencana di benaknya, saat Kinlai keluar dari sel penjara, dia berkata kepada Song Tingyu, yang berada di luar, ayo pergi. Kita akan pergi ke kota persenjataan lagi dan berbicara dengan pemimpin Ras Iblis bertanduk tentang pertukaran teratai daun sembilan yin mendalam untuk para tawanan. Mata indah Song Tingyu berbinar saat dia berkata dengan gembira, apa yang kamu dapatkan? Anda punya nama, Kinlai mengangguk. Kalau ada nama, itu akan mudah. Lagi pula, kita menggunakannya untuk menukarkan lotus sembilan daun yin yang mendalam. Yang memutuskan apakah akan menukarkannya atau tidak bukanlah dia, tetapi Ras Iblis bertanduk yang saat ini mendominasi sekte persenjataan. Itu benar, Song Tingyu tersenyum manis lalu mengeluarkan batu suara untuk berkomunikasi. Ia berkata, aku akan bicara dengan ayahku. MN. Lima menit kemudian, ayah saya mengatakan bahwa paman ketiga saya, paman Xie Zizang, dan yang lainnya berada di luar garis pertahanan. Dia sudah mengirim pesan dan akan meminta paman ketiga dan paman Xie untuk menemani kita. Anda akan bertanggung jawab untuk bernegosiasi dengan pihak lain. Song Tingyu tersenyum dan berkata, jangan khawatir kali ini. Aku tidak akan membiarkanmu dalam bahaya. Aku tidak akan membuat kesalahan dengan ditarik ke alam nether. Itu bagus. Qin Lai mengangguk. Oleh karena itu, keduanya meninggalkan perut gunung. Begitu mereka keluar, mereka mendapati matahari bersinar terang, dan mata Qin Lai tidak dapat menyesuaikan diri pada waktunya. Kita harus melewati rawa beracun itu. Saat kita sampai di sana, turunkan aku sebentar. Aku akan membahas beberapa hal dengan orang-orang Sue Mao. Setelah Qin Lai menaiki kupu-kupu pelangi awan mengalir, dia mengajukan permintaan kepada Song Tingyu. He hei, ini bukan untuk membicarakan bisnis dengan orang-orang Sue Mao, kan? Ini untuk memegang tangan kecil Ling Yusi dan berbicara tentang cita-cita hidup atau semacamnya, kan? Song Tingyu berkata sambil tersenyum nakal. Apa? Kamu cemburu. Qin Lai tersenyum cerah. Dia tiba-tiba membuka lengannya. Matanya terasa terbakar. Jika kamu cemburu, aku bisa bicara tentang hidup kepadamu terlebih dahulu. Bagaimana? Lihat, tanganku terbuka. Kamu mau masuk? Bah, siapa yang mau ngobrol tentang hidup denganmu? Song Tingyu tertawa dan memarahi. Keduanya berbincang dan tertawa sepanjang jalan. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika langit berangsur-angsur menjadi gelap, kupu-kupu pelangi awan mengalir muncul di kedalaman rawa beracun. Saya akan menunggumu di tempat biasa. Song Tingyu meninggalkan Qin Lai dan pergi dengan flowing cloud rainbow butterfly. Qin Lai pergi sendirian ke tempat aneh yang ditemukan Sue Mao. Memegang pil penghindar racun yang telah disempurnakan Mohai. Qin Lai berjalan di tengah kabut beracun yang pekat, seakan-akan dia berjalan di tengah kabut. Di kedalaman racun yang tidak dapat dilihat oleh siapapun, tiba-tiba terdengar suara tegas. Qin Lai. Ah, jadi itu adalah Master Sekte Qin. Seorang praktisi bela diri Sue Mao diundang untuk menanggapi. Tak lama kemudian, Qin Lai melihat Lang Ye, Feng Rong, Tetua Mohai, dan yang lainnya di tempat aneh yang diselimuti kabut beracun. Banyak bangunan batu dan genangan darah tebal segera memasuki matanya. Melihat wajah Sue Mao yang familiar, Qin Lai terkekeh. Pandangannya beralih melewati area ini. Dia melihat beberapa anggota keluarga Ling sedang berkultivasi di samping sebuah danau beracun berwarna hijau muda. Ling Feng ada di antara mereka. Selain membawakan beberapa bom mendalam Terminator kepadamu, aku datang untuk membicarakan sesuatu denganmu. Ketika Qin Lai tiba di depan Lang Ye dan Feng Rong, dia tidak membuang waktu dan melemparkan delapan belas bom Terminator kepada mereka berdua. Kemudian, dia memanggil Sue Li. Saat Sue Li muncul, seluruh praktisi bela diri Sue Mao di area tersebut menunjukkan ekspresi kegembiraan. Seorang pun menunjukkan ekspresi gembira. Mereka berkata serempak, Junior ini sudah lama pergi. Aku tidak menyangka senior itu masih ada di sini. Aku pergi. Ini hanya separuh jiwaku. Sue Li berubah menjadi jiwa berdarah dan melayang di atas kepala banyak praktisi bela diri Sue Mao seperti matahari berdarah. Kalian semua mengolah seni roh darah dan merupakan murid-muridku, Sue Sazong. Sekarang, aku telah memastikan bahwa Sue Sazong telah tiada. Hanya kalian yang masih mengolah seni roh darah murni. Qin Lai dan aku pergi ke suatu tempat. Tempat itu adalah tempat yang paling cocok untuk mengolah seni roh darah. Bahkan ketika Sue Sazong berada di puncaknya, dia tidak dapat menemukan tempat yang begitu menakjubkan. Kamu bicara saja. Aku akan pergi ke keluarga Ling dulu. Qin Lai berjalan menuju keluarga Ling. Dia tahu bahwa Sue Li dan praktisi bela diri Sue Mao ini akan berbicara tentang tanah darah pamungkas untuk sementara waktu. Dia tahu bahwa Sue Li akan menjelaskan rencananya untuk membangun formasi teleportasi dan berkultivasi di tanah darah pamungkas. Baiklah, saya akan bicara di sini. Kamu urus saja urusanmu sendiri. Sue Li menatapnya dan kemudian menatap anggota keluarga Ling di kejauhan. Tatapannya sedikit aneh. Qin Lai. Qin Lai ada di sini. Kak, keluar deh, siapa yang datang? Ketika anggota keluarga Ling melihat Qin Lai muncul, mereka semua memiliki ekspresi gembira. You see, cari tempat yang tenang. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Paman Ling, Suan-Suan, dan Ling Feng. Oh ya, panggil semua anak berambut ungu dan bermata ungu ke sini. Setelah Qin Lai datang, dia menyeringai pada Ling Yusi, yang baru saja muncul dari sebuah bangunan batu. Ling Yusi mengenakan pakaian hijau polos. Matanya yang berwarna ungu muda tampak dalam dan jauh, seolah-olah memiliki kekuatan ajaib untuk melihat isi hati seseorang. Melihat ke matanya, Qin Lai merasa aneh bahwa dia berdiri telanjang di depannya. Semua rahasia di hatinya telah terungkap. Kondisi mentalmu semakin hari semakin membaik. Berdiri di hadapanmu, bahkan aku merasa tertekan. Qin Lai tertegun sejenak dan berkata dengan tulus. Ling Yusi mengerutkan bibirnya dan tersenyum tipis. Temperamennya setenang air. Dia berkata dengan lembut, dengan cara ini, kamu tidak akan bisa bermain-main di belakangku. Qin Lai terdiam. Di sisi lain, semua anggota keluarga Ling tertawa ramah. Yusi, kamu sudah banyak berubah. Dulu, kamu pasti tidak akan mengatakan hal seperti itu kepadaku di depan banyak orang. Ketika Qin Lai datang ke sisinya, dia mengatakan ini dengan terkejut. Kamu juga sudah berubah, Ling Yusi berkata dengan lembut. Nah, setelah keluar dari kota keluarga Ling, Anda dan saya telah mengalami banyak hal. Anda dan saya sama-sama bertumbuh. Seiring bertambahnya wilayah kita, seiring bertambahnya pengetahuan kita, dan seiring bertambahnya pemahaman kita tentang diri kita sendiri, kita berdua berubah. Kita menyesuaikan diri sehingga kita dapat beradaptasi lebih baik dengan dunia yang kejam ini. Qin Lai merasakan kehilangan. 328. Ling Yusi, Ling Suansuan, Ling Feng, dan anggota keluarga Ling lainnya berkumpul di ruang rahasia atas permintaan Qin Lai. Ling Chengzi, tetua Ling Kangan, dan beberapa anak laki-laki dan perempuan berambut ungu ada di antara mereka. Adapun Ling Bo dan Ling Xiang, dua tetua keluarga Ling, karena mereka pernah berkolusi dengan Du Jiao Lan di masa lalu, mereka dikecualikan dan tidak diundang oleh Qin Lai. Qin Lai, kamu datang ke sini dengan misterius. Apa yang ingin kamu katakan? Ling Suansuan, yang mengenakan baju besi kulit berwarna merah menyala, bertanya dengan polos. Apa yang begitu serius? Ling Chengzi juga bertanya. Ling Yusi tidak berbicara, ekspresinya acu-ta'acu, tatapannya dalam, dan dia tampak tenang. Keluarga Lingmu memiliki garis keturunan ras neter realem. Kau seharusnya tahu ini. Qin Lai mengerutkan kening, nadanya serius. Semua orang mengangguk. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, kami memang bukan manusia biasa. Qin Lai, apakah kau tahu sesuatu? Bibir Ling Feng dipenuhi dengan kepahitan. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Kami bisa menanggungnya. Jangan khawatir tentang perasaan kami. Katakan, Ling Yusi berkata dengan lembut. Ling Kangan, dewa jahat tertua, kebingungan. Ia berkata dengan heran, apa maksudmu? Kami belum pernah mendengarnya. Tolong jelaskan. Yang disebut dewa jahat. Qin Lai menceritakan semua yang diketahuinya tentang situasi tersebut kepada anggota keluarga Ling tanpa menyembunyikan apapun. Setelah dia menjelaskan, keluarga Ling terkejut. Mereka semua terdiam. Saya sedang memegang sebuah kitab suci di tangan saya. Kakekku seharusnya menemukannya untuk keluarga Ling. Kitab suci ini disebut Kitab suci sembilan neraka jahat. Itu adalah metode kultifasi ras jahat dari alam nether. Qin Lai menatap Ling Yusi dalam-dalam dan berseru lembut, hanya mereka yang memiliki darah dewa jahat yang mengalir di nadinya yang dapat menggabungkan seni ini dengan garis keturunan mereka dan mengolahnya. Para anggota keluarga Ling terkejut. Ekspresi lingkangan Kitab suci ras jahat berubah. Dia berteriak, Apa yang akan terjadi jika kitab suci itu digabungkan dengan garis keturunan? Qin Lai. Apakah Anda tahu rinciannya? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun, saya yakin selama Anda memadukan metode kultifasi alam nether, keluarga Ling tidak akan bisa kembali. Qin Lai menarik nafas dalam-dalam dan berkata pelan, Di jalan ras jahat, kamu akan melangkah lebih jauh dan lebih jauh lagi. Biar saya coba menggabungkannya. Ling Yusi berkata dengan tenang. Yusi. Saudari. Nyonya muda. Beberapa anggota keluarga Ling berteriak, tampak cemas. Jelas, mereka tidak siap secara mental. Kalian semua keluar dahulu. Cahaya aneh melintas di mata ungu Ling Yusi. Kaka, apakah kamu sudah memikirkan masalah ini dengan matang? Ling suan-suan bertanya dengan cemas. Ling Yusi tersenyum tipis. Aku tahu apa yang aku lakukan. Ling kangen sika sangat khawatir. Keluar. Ling Yusi mengerutkan kening. Anehnya, semua anggota keluarga Ling terkejut. Ketika dia melihatnya mengerutkan kening, dia segera berhenti mencoba memujuknya. Semua orang, termasuk Ling suan-suan, meninggalkan ruang rahasia itu satu demi satu, tampaknya memilih untuk percaya padanya. Kin Lai melihat sedikit rasa hormat yang tersembunyi di mata mereka saat mereka melihat Ling Yusi. Dia tiba-tiba mengerti bahwa Ling Yusi tanpa sadar telah menggantikan Ling Cheng Ye dan menjadi kepala keluarga Ling yang baru. Setelah semua orang pergi, Kin Lai mengeluarkan patung kayu dari cincin spasialnya dengan ekspresi yang rumit. Kitab suci sembilan neraka jahat berada di dalam patung kayu sebagai bola cahaya. Aku tidak memiliki darah dewa jahat di tubuhku, jadi aku tidak bisa mengeluarkannya. Kakek Kin San, Ling Yusi, mengambil patung kayu itu dan melihatnya dengan saksama. Dia berkata dengan heran, Kin Lai, apakah kamu sudah mengetahui segalanya tentang kakek Kin San dan dirimu sendiri? Tidak. Kin Lai menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Di masa mendatang, aku akan membantumu memikirkan semuanya. Ling Yusi menggenggam erat patung kayu itu dan perlahan menutup matanya, memasuki kondisi meditasi di depan Kin Lai. Fluktuasi jiwa yang sangat jelas, seperti badai yang mengamuk, tiba-tiba menyebar liar ke segala arah dengan Ling Yusi di pusatnya. Ledakan. Patung kayu yang selama ini disimpannya tiba-tiba memancarkan sinar energi yang menyelaukan. Setiap sinar setebal lengan dan dipenuhi dengan energi murni. Sinar energi itu menembus dinding ruang rahasia, menyebabkan ruang rahasia itu langsung runtuh. Ruang rahasia itu berada di dalam bangunan batu berlantai lima. Saat ruang rahasia itu runtuh, bangunan batu itu juga meledak. Semua anggota keluarga Ling terkejut dan melihat kesekeliling dengan kaget. Ling Feng, Ling Suan-Suan, dan yang lainnya yang baru saja pergi juga bergegas berkumpul, ingin menemukan Kin Lai dan Ling Yusi di antara runtuhan yang bergulir. Jangan mendekat. Di antara runtuhan, Kin Lai berteriak dengan nada rendah. Semua orang berhenti pada saat yang sama. Pada saat berikutnya, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menatap dengan bingung ke arah runtuhan di depan mereka. Batu-batu yang pecah itu seolah-olah ditarik oleh suatu kekuatan tertentu dan tiba-tiba melayang ke udara. Ling Yusi, yang telah tenggelam di tengah-tengah bebatuan, perlahan muncul di depan semua orang saat batu-batu raksasa itu melayang ke udara. Ling Yusi memegang patung kayu itu, tubuhnya melepaskan medan magnet aneh yang bagaikan badai yang mengerikan. Di dalam medan magnet itu, semua batu, balok kayu, meja, kursi, dan bangku bundar melayang di udara. Sebaliknya, patung kayu bersinar dengan cahaya pelangi. Bahkan Kin Lai melayang di udara. Rambut Ling Yusi tidak panjang, tetapi saat ini, rambutnya tumbuh aneh. Setiap helai rambut ungunya berkilau dengan cahaya ungu, menyilaukan mata. Simbol-simbol magis kuno dan mendalam dapat terlihat di pupil ungunya. Mereka seperti bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir deras seperti sungai bintang. Tangannya yang bagaikan batu giyok, lehernya, wajahnya yang anggun, dan seluruh kulit yang terekspos tampak memiliki kata-kata kecil yang mengalir bersama darah segar. Degup-degup-degup-degup. Detak jantung yang kuat datang dari tubuh Ling Yusi seperti genderang, menghantam jantung semua orang. Di kejauhan, Lang Ye, Feng Rong, Mo Hai, dan yang lainnya dari Sue Mao Tengah mendengarkan penjelasan Sue Li tentang keajaiban tanah darah tertinggi. Sekarang, mereka juga dikejutkan oleh tindakan aneh Ling Yusi dan tanpa sadar berkumpul. Mereka mendatangi keluarga Ling, dan seperti keluarga Ling lainnya, mereka memandang Ling Yusi dan sekitarnya. Selain dia, semua orang dan segala sesuatu melayang di udara, menatap patung kayu di tangannya. Patung kayu itu bersinar dengan cahaya pelangi dan perubahan aneh terjadi pada tubuhnya. Dia menerima sebuah warisan, warisan kekuatan yang sangat istimewa. Sue Li berkata dengan suara serak. Itu adalah warisan yang dibawa Kin Lai, kan? Feng Rong berseru pelan. Tentu saja itu dia, jawab Sue Li. Warisan apakah ini? Ling Ye menyipitkan matanya dan mencoba menyentuh medan magnet dengan jiwanya. Beberapa detik kemudian, ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak, ada kekuatan jahat dalam darahnya. Ini adalah kekuatan ras jahat. Ekspresi para praktisi bela diri Sue Mao berubah. 329. Para praktisi bela diri benua Scarletide terlahir dengan rasa jijik dan takut terhadap ras jahat. Persepsi ini bukanlah sesuatu yang dapat diubah dalam waktu singkat. Lang Ye mengolah seni roh darah ortodoks dan memiliki persepsi yang sangat tajam terhadap kekuatan di dalam darah. Dari tubuh Ling Yusi, dia mendeteksi aroma energi iblis bawah dan segera menyadari bahwa tubuh Ling Yusi mengandung kekuatan ras jahat. Semua praktisi bela diri Sue Mao terkejut ketika mereka mendengar bahwa tubuh Ling Yusi mengandung kekuatan jahat. Banyak orang secara tidak sadar mengeluarkan artefak roh mereka, tampaknya ingin berurusan dengan Ling Yusi. Pada saat ini, anggota keluarga Ling yang tersebar di sekitar Ling Yusi juga berteriak ketika mereka melihat kelainan para praktisi bela diri Sue Mao. Mereka juga mengeluarkan artefak roh mereka dan segera mengepung Ling Yusi, siap menghadapi serangan para praktisi bela diri Sue Mao kapan saja. Kin Lai yang mengambang di samping Ling Yusi bersama pecahan batu, menggerakkan tubuhnya sedikit demi sedikit dan berjuang untuk melepaskan diri dari medan magnet aneh itu agar tidak memengaruhi Ling Yusi. Lang Ye, kendalikan orang-orangmu. Saat mereka meninggalkan medan magnet, Kin Lai berteriak, nadanya sedikit kesal. Lang Ye sedikit mengernyit. Sambil menyimpan artefak roh mereka, Sue Li memarahi. Apa yang kalian ributkan, sekelompok orang yang belum pernah melihat dunia. Ada begitu banyak ras asing yang tinggal di alam roh sehingga kalian bahkan tidak dapat menghitungnya. Suatu hari, ketika kalian melangkah keluar dari benua Scarlet Tide dan memasuki dunia yang lebih luas, kalian akan tahu bahwa ras asing bukanlah sesuatu yang istimewa dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Kalian semua, berhenti. Lang Ye terkejut dan langsung berteriak. Baru pada saat itulah para praktisi bela diri Sue Mao menyimpan artefak roh mereka. Senior ada di dunia luar, dan ada banyak ras asing, Feng Rong berkata dengan heran. Aku akan bicara denganmu sebentar lagi. Sue Li menjawab dengan santai, matanya meneteskan darah. Namun, hal itu telah diperbaiki pada Ling Yusi. Wus-wus-wus. Pada saat ini, dari Ling Yusi, tiba-tiba, ia mengembun menjadi gelombang fluktuasi jiwa yang membentuk pusaran air tak terlihat. Pusaran yang terbentuk dari pikiran dan kesadarannya menyelimuti kepala Ling Yusi. Pusaran itu tampaknya mampu mendistorsi jiwanya dan memengaruhi kekuatan spiritual yang dilepaskannya dengan kesadaran psikisnya. Lang Ye, Feng Rong, dan ahli Sue Mao lainnya. Mereka mencoba menyelidiki Ling Yusi dengan kesadaran spiritual mereka. Namun, setelah pusaran aneh terbentuk, mereka tiba-tiba merasa seolah-olah jiwa mereka tersedot ke dalam lubang hitam yang tidak diketahui dan akan tenggelam. Ekspresi para seniman bela diri Sue Mao berubah. Sementara itu, di gunung berapi-api tidak jauh dari rawa beracun, tiga elit iblis bertanduk yang tengah mendiskusikan masalah penting tiba-tiba menghentikan pembicaraan mereka. Ketiga orang ini semuanya memiliki enam tanduk. Mereka adalah Kamondoro Kulo. Para ahli dari tiga klan jahat terlibat dalam diskusi yang panas. Berhenti dengan aneh. Mereka semua memandang ke arah rawa beracun itu, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Paman, lama kemudian, Duo Luo menatap Kulo dengan ragu. Setan bertanduk tua yang telah menebak hubungan antara Kin Lai dan Kin San di kolam itu memiliki mata yang dipenuhi bayangan. Seolah-olah ada banyak hantu dan arwah yang menggeliat di dalamnya. Itu sangat aneh dan menakutkan. Sepertinya darah dewa jahat sedang mendidih, tetapi aku tidak yakin, kata Kulo Liri. Beberapa waktu lalu, salah satu bawahan saya melaporkan sesuatu kepada saya. Ia berkata bahwa ketika ia berada di tepi garis pertahanan kami, ia melihat bahwa energi iblis bawah tiba-tiba menjadi tidak normal dan melonjak keluar tak terkendali. Kameng, jenderal iblis bertanduk, tiba-tiba teringat sesuatu dan menjelaskannya kepada Duo Luo dan Kulo. Ia berkata bahwa seolah-olah darah dewa jahat menarik energi iblis bawah, menyebabkannya melonjak liar. Ia juga berkata bahwa energi iblis bawah melonjak keluar dalam bentuk gelombang dan dapat ditarik oleh beberapa orang yang memiliki darah dewa jahat. Tidak mungkin, salah Duo Luo, jumlah orang yang memiliki darah dewa jahat dapat dihitung dengan satu tangan. Mereka tidak akan muncul di benua Scarlet ID, dan bahkan lebih mustahil lagi bagi beberapa dari mereka untuk muncul pada saat yang bersamaan. Aku juga berpikir itu tidak mungkin, jadi aku tidak terlalu memikirkannya. Namun kali ini, ketika Kameng melihat kekedalaman rawa beracun itu, riak aneh itu jelas merupakan darah dewa jahat yang mendidih. Mungkinkah Indra kita salah? Kulo tiba-tiba berdiri. Dia berjalan menuju bagian belakang gunung api dan berkata, aku akan keluar sebentar. Paman Duo Luo dan Kameng berteriak bersamaan. Jika kau meninggalkan area yang diselimuti energi iblis bawah, bahkan kau, Paman, akan cepat kelelahan. Paman, jangan ambil risiko. Kita sudah kehilangan Paman Kuru, kita tidak boleh kehilanganmu juga. Ketika keduanya menyebut Kuru, wajah Kulo berkedut dan langkah kakinya terhenti. Beberapa detik kemudian, Kulo melangkah keluar lagi. Tidak apa-apa, rawa beracun itu sangat dekat dari sini. Aku bisa kembali dengan cepat. Oleh karena itu, dia mengabaikan larangan Kameng dan Duo Luo dan pergi sendirian, dengan cepat bergegas menuju rawa beracun. Pada saat yang sama, di rawa beracun. Termasuk Langye dan Fengrong, semua praktisi bela diri Sue Mao telah menarik kembali kesadaran mental mereka. Mereka tidak berani menatap Ling Yusi lagi. Medan magnet aneh yang terbentuk di atas kepala Ling Yusi terlalu merusak kesadaran mental mereka. Mereka tidak dapat terus merasakan kondisi tubuh Ling Yusi. Pada saat ini, Kin Lai juga berjalan dari sisi keluarga Ling. Dia berjalan ke arah praktisi bela diri Sue Mao dan berkata kepada Langye dan Fengrong, keluarga Ling berasal dari alam nether. Semua orang terkejut. Kin Lai, kamu, beraninya kamu mengatakan kebenaran. Fengrong berkata dengan kaget. Ekspresi Langye tidak menentu. Dia mengerutkan kening, seolah sedang mencerna berita berat ini. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh cahaya pelangi yang keluar dari patung kayu itu terbang kembali seperti naga panjang, langsung menghilang ke tubuh Ling Yusi. Boom-boom-boom. Batu-batu, meja, kursi, dan bangku bundar yang mengapung jatuh ke tanah setelah kehilangan daya apungnya. Bahkan pusaran air yang memutarbalikan jiwa pun lenyap dalam sekejap, seolah telah ditarik kembali oleh Ling Yusi. Di tengah reruntuhan, wajah cantik Ling Yusi dipenuhi kedamaian dan ketenangan. Dia duduk dengan tenang sambil memejamkan mata. Dia memegang patung kayu dan perlahan-lahan mengatur perolehannya. Jaga dia, Kin Lai berteriak pelan. Ling Feng, Ling Suan-Suan, dan yang lainnya mengangguk berat dan menjaga Ling Yusi, menunggu dia bangun sendiri. Kin Lai, sepertinya kita perlu bicara baik-baik. Langye berkata dengan serius. Pergilah ke Sue Maomu. Kin Lai mengangguk. Tak lama kemudian, Langye, Fengrong, Mohai, dan Kin Lai duduk bersama di Aula Sue Maomu. Keluarga Ling juga merupakan ras jahat. Aku tidak tahu ini sebelumnya dan baru samar-samar memahaminya baru-baru ini. Setelah Kin Lai duduk, di bawah tatapan terkejut Langye, Fengrong, dan Mohai, dia berbicara tentang asal-asal keluarga Ling dan perubahan yang terjadi pada keluarga Ling karena terbukanya lorong bawah tanah yang jahat. Semua orang tahu tentang ini. Fengrong memasang ekspresi gelisah dan berkata dengan nada mendesak, Kin Lai, kau benar-benar gegabuh. Tahukah kau apa arti ras jahat bagi praktisi bela diri benua Scarlet Tide? Tahukah kau apa yang akan dihadapi keluarga Song, Kau, dan Sue Maomu jika aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim mengetahui bahwa keluarga Ling adalah ras jahat. Pemimpin aliansi dari aliansi Suantian sudah tahu bahwa keluarga Ling adalah ras jahat. Ekspresi Kin Lai tenang saat dia berkata tanpa tergesa-gesa, Song Yu tidak akan bertindak melawan keluarga Ling. Selain itu, aliansi Suantian telah memohon dengan getir untuk bekerja sama dengan ras jahat baru-baru ini. Saya datang ke sini dengan misi bernegosiasi dengan ras jahat. Saya akan mewakili aliansi Suantian sebagai delegasi asing peringkat bintang untuk bernegosiasi dengan ras jahat. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang sangat terkejut. Bahkan Sueli pun tercengang. Aliansi Suantian tahu bahwa keluarga Ling adalah ras jahat, dan mereka masih ingin bernegosiasi dengan ras jahat. Apa yang terjadi? Mengapa aliansi Suantian, yang telah berperang melawan ras jahat selama bertahun-tahun, memperlakukan ras jahat seperti ini? Lang Ye, Feng Rong, dan Mo Hai tiba-tiba tercengang. Di tepi gunung berapi-api. Aura iblis bawah yang melonjak, bagaikan sungai panjang berwarna hitam pekat, tiba-tiba mengalir keluar dari tempat yang dipenuhi aura iblis bawah dan menuju ke arah rawa beracun. Tempat ini adalah gunung belakang gunung api-api yang asli, yang juga merupakan tempat Sue Mao dulu bercocok tanam. Karena daerah sekitarnya kaya akan racun, karena terpencil, dan karena ada banyak serangga beracun dan makhluk beracun, aliansi Suantian tidak membangun garis pertahanan di daerah ini. Mereka tidak menyangka ras jahat akan menyebar ke rawa beracun. Oleh karena itu, aura iblis bawah tidak akan dimurnikan oleh anggrek pembersi iblis. Sungai panjang aura iblis bawah yang pekat melayang dan melonjak di udara, secara bertahap terbang menuju kedalaman rawa beracun. Dan Kulo, yang datang ke sini sendirian, juga terkejut ketika dia melihat ke langit. Tiba-tiba dia mengerti sesuatu. Mungkin benar-benar ada darah dewa jahat yang mendidih. Selama aku mengikuti aura iblis bawah tanah yang tertarik, aku bisa menemukan pelakunya. Aku bisa tahu siapa sebenarnya yang memiliki darah dewa jahat. Kulo punya target. Seperti hantu, ia berenang di sekitar aura iblis bawah tanah yang panjang seperti sungai. Di tengah awan tebal rawa beracun, ia menahan auranya, seolah-olah ia tidak terlihat. 330. Di dalam sekte persenjataan yang baru dibangun. Tiga pendeta, Luo Zichang, Jiang Hao, dan Fang Qi, tengah berdiskusi dengan yang terhormat tauhles dari sekte Joyful Union, serta sekitar selusin pria dan wanita berpakaian minim di aula besar. Tang Siki juga ada di aula. Setelah kematian Ying Xing Ran, dia terpilih sebagai ketua sekte baru sekte persenjataan dan mengambil alih urusan sekte tersebut. Banyak kultifator laki-laki dari sekte persatuan sukacita yang sesekali melemparkan pandangan penuh nafsu pada Tang Siki, mata mereka membara. Para pendeta, apa pendapat kalian tentang saranku? Pendeta Dotful, yang baru saja tiba, adalah salah satu dari lima pendeta agung dari Joyful Union Sek, sama seperti pendeta tauhles. Dotful berada di tahap akhir dari Fulfillment Realm, dan dia mengenakan jubah merah cerah. Dadanya terbuka, dan wajahnya dipenuhi dengan senyum hangat. Luo Zichang dan dua orang lainnya tampak sedikit malu. Saya tidak setuju, teriak Tang Siki. Master Sekte Tang, ini juga hal yang baik untuk sekte persenjataan. Pendeta Dotful sedikit mengernyit. Dengan kekuatan sekte persenjataan, hampir mustahil bagi mereka untuk memantapkan diri di benua Scarlet Tide. Hanya dengan memperoleh bantuan sekte Joyful Union dan bekerja sama erat dengan sekte Joyful Union, sekte persenjataan Anda akan aman dan tenteram di benua Scarlet Tide. Tidak apa-apa jika mereka memiliki hubungan dekat, tetapi tidak perlu bagi sekte Master Tang dan Zhao Suan untuk bertunangan, kan? Luo Zichang tertawa datar. Zhao Suan adalah putra wakil Master Sekte Joyful Union, Zhao Changsheng. Statusnya setara dengan Master Sekte Tang. Selain itu, Zhao Suan berada di tahap awal Netter Passage Realem. Bakat kultivasinya luar biasa dan masa depannya tidak terbatas. Tujuan utama Sekte Tang adalah menikah dengan Zhao Suan. Di masa depan, Sekte Joyful Union dan Sekte Persenjataan akan benar-benar menjadi satu keluarga. Aku dapat menjamin bahwa Sekte Persenjataanmu pasti akan menjadi kekuatan peringkat tembaga ketiga di benua Scarlet Tide. Dan kuil ekstrim kedelapan dari aliansi Suantian benar-benar dapat berdiri sejajar. Luo Zichang, Jiang Hao, dan Fang Qi mendengarkannya. Mata Zhang Suan berbinar. Mereka secara naluriah menoleh untuk melihat Tang Siki. Aku adalah ketua Sekte dari Sekte Persenjataan. Jika aku tidak mau, siapa yang bisa memaksaku? Tang Siki mendengus dengan ekspresi dingin. Tolong bujuk dia. Demi masa depan Sekte Persenjataanmu, tentu bukan hal yang buruk untuk menjalin aliansi pernikahan dengan Sekte Persatuan Kegembiraan kami. Yang terhormat Dotful memberi tatapan panjang kepada tiga pendeta agung dan Yang terhormat Tauhles. Para praktisi bela diri Sekte Persenjataan juga berjalan keluar bersama. Siki Ah, kata-kata Wu Wang itu juga masuk akal. Luo Zichang tiba-tiba berkata. Belakangan ini, orang-orang sue mau berpindah-pindah secara misterius. Kurasa mereka tampaknya berencana meninggalkan Sekte Persenjataan. Jiang Hao tiba-tiba menghela nafas. Lang Ye dan Feng Rong hanya membantu Kin Lai terakhir kali. Mereka bahkan tidak peduli dengan perintah Sing Ran. Pada saat itu, mereka mungkin akan berpikir dua kali. Sue mau selalu menjadi penghalang kokoh Sekte Persenjataan. Tanpa Sue mau, Sekte Persenjataan akan menjadi harimau tanpa gigi. Siapapun bisa menindas dan mempermalukan mereka. Benar sekali. Akhir-akhir ini, anak buah Sue mau telah meninggalkan tempat ini. Aku melihat bahwa Lang Ye dan Feng Rong tidak lagi peduli dengan kami bertiga, pendeta agung. Sama seperti guru mereka Yu Hong Xi, orang-orang yang mengolah ilmu jahat ini tidak dapat diandalkan. Fang Qi juga berkata dengan penuh kebencian, demi Sue mau, Sekte Persenjataan telah menghabiskan banyak kekayaan di masa lalu. Aku tidak menyangka bahwa mereka akan membesarkan orang-orang yang tidak tahu terima kasih seperti itu. Jika Sue mau pergi, kita bahkan tidak akan mampu mengalahkan lembah kisah milik Aula Asura kegelapan, apalagi kuil ekstrim ke-8 milik Aliansi Suantian. Luo Zichang tersenyum pahit dan memohon pada Tang Siki. Sekarang kamu adalah ketua Sekte. Demi masa depan Sekte, sudah sepantasnya kamu berkorban sedikit. Dulu, saat Singran menduduki jabatan ini, dia selalu mengorbankan dirinya demi kepentingan Sekte. Kami harap Anda dapat memikul beban untuk menghidupkan kembali Sekte ini. Melihat wajah tua ketiga pendeta agung itu dan mendengarkan bujukan mereka, Tang Siki tiba-tiba merasa sedikit patah semangat. Dia telah diminta kembali oleh Lian Rou. Lian Rou telah memberitahunya bahwa Fan Le telah dibunuh oleh Qin Lai. Master Sekte Ying Singran juga telah meninggal. Ketiga pendeta agung telah memintanya untuk kembali dan memohon padanya untuk bertanggung jawab atas urusan Sekte Persenjataan. Itulah sebabnya dia bersedia kembali. Sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa Sekte Persenjataan tidak berubah setelah kematian Ying Singran. Aku seharusnya tidak kembali. Tang Siki menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, jika kemotot memaksaku menikahi Zhaosuan itu, maka aku tidak peduli jika aku tidak mengambil posisi sebagai ketua Sekte. Mohai bertekad untuk pergi. Kaulah satu-satunya yang telah menyebabkan perubahan pada pilar Polaroh. Jika kau tidak mengambil posisi ini, lalu siapa lagi? Teriak Luo Zichang. Pada saat itu terdengar teriakan dari luar. Apa itu? I itu energi iblis bawah, energi iblis bawah. Di luar aola, banyak praktisi bela diri Sekte Persenjataan berteriak dan berseru dengan ekspresi terkejut. Tang Siki dan ketiga pendeta agung menghentikan diskusi mereka untuk sementara waktu dan bergegas keluar. Di langit di atas kepala semua orang, sungai hitam pekat mengalir menuju kedalaman rawa beracun. Orang-orang di bawah mendongat dan tiba-tiba merasakan tekanan di hati mereka. Mereka merasa bahwa lingkungan mereka gelap, seperti ketika lorong bawah tanah yang jahat dibuka saat itu. Tong Jihua berteriak kaget, energi iblis bawah yang melayang keluar dari kota persenjataan. Tauhles, Tauhles, dan selusin praktisi bela diri Joyful Union Sek juga mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit dengan ekspresi serius. Mereka menyaksikan sungai hitam pekat mengalir melewati kepala mereka. Tanpa pikir panjang berteriak, ikuti dan amati situasinya. Oleh karena itu, para praktisi bela diri dari Sekte Joyful Union semuanya bergerak dan mengikuti sungai hitam pekat itu menuju ke kedalaman rawa beracun. Mari kita lihat juga, kata ketiga pendeta agung itu. Tang Siki, Tong Jihua, Lian Rou, dan para praktisi bela diri Sekte persenjataan lainnya juga memperlihatkan ekspresi terkejut saat mereka mengikuti energi iblis bawah tanah hitam pekat itu. Di area yang dikelilingi oleh pohon Thunderblitz, Song Tingyu tengah menunggu kedatangan Kin Lai agar dia bisa melangkah ke lingkungan kota persenjataan bersama Kin Lai dan bernegosiasi dengan para anggota klan iblis bertanduk. Pada saat ini, dia juga melihat energi iblis tebal melonjak di atas rawa beracun seperti naga hitam. Ekspresi Song Tingyu sedikit berubah. Dia pertama kali memanggil kupu-kupu pelangi awan mengalir dan kemudian segera mengirim pesan kepada Song Xiyuan dan Xie Zizang memberi tahu mereka tentang situasi di dalam rawa beracun. Setelah pesan terkirim, dia melompat ke kupu-kupu pelangi awan mengalir dan dengan cemas menuju ke arah energi iblis bawah. Kurang lebih seperti itulah situasinya. Di kedalaman rawa beracun, Kin Lai menjelaskan kepada Feng Rong dan Lang Ye mengapa Song Yu, Xie Yaoyang, Ni Yun, dan yang lainnya dari aliansi Suantian akan memohon ras iblis bertanduk untuk menukar orang-orang mereka. Teratai daun yin sembilan yang mendalam yang dapat melemahkan api nirvana adalah benda menakjubkan yang hanya ada di alam ras jahat. Feng Rong tersadar dan tersenyum pahit. Song Yu dan yang lainnya berada di alam fragmentasi. Agar dapat melangkah dengan aman ke alam nirvana, mereka tidak akan ragu untuk membayar harga berapapun demi teratai daun sembilan yin yang mendalam. Saya juga pernah mendengar buah iblis neraka neter. Saya tidak tahu bahwa teratai yin sembilan daun yang mendalam dapat menahan api nirvana, tetapi saya mendengar bahwa buah iblis neraka neter memiliki efek penyembuhan yang luar biasa bagi mereka yang jiwanya terluka parah. Mo Hai menyela. Dikatakan bahwa bahkan jika jiwa seseorang terbelah, mereka dapat menggunakan buah iblis neraka neter untuk memperbaikinya. Senior Sueli, buah iblis neraka neter ini pasti sangat membantumu, kan? Mata Sueli berbinar saat dia terkeke aneh. Benar sekali. Jika ras iblis bertanduk memiliki buah iblis neraka neter dan aku bisa mendapatkannya, itu akan sangat membantu pemulihanku. Kin Lai tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Sueli dan mendengus. Sepertinya kamu menyembunyikan banyak hal dariku. Sueli pernah berkata bahwa tubuh utamanya dan separuh jiwanya akan hancur. Dengan hanya separuh jiwanya saja, akan membutuhkan waktu yang sangat lama baginya untuk memulihkan wilayah dan kekuatan sebelumnya. Hal ini terutama berlaku saat dia kehilangan separuh jiwanya. Dia telah mengerahkan banyak upaya untuk menyatukan aliansi suantian dan ras jahat. Tampaknya dia tidak hanya berharap untuk membawa Suemau ke tanah darah tertinggi untuk berkultivasi, tetapi dia juga menginginkan buah iblis neraka neter. Kita sama. Sueli tertawa aneh. Kamu juga menyembunyikan banyak hal dariku. Kamu juga tidak memberitahuku tentang Kitab Suci Sembilan Neraka. Sambil berbicara, dia melihat ke arah keluarga Ling. Jelas bahwa dia sudah menebak sesuatu. Kin Lai, Kin Lai, cepatlah kemari. Teriakan cemas Ling Suan-Suan tiba-tiba terdengar. Kin Lai, yang sedang berbicara dengan Lang Ye dan Feng Rong, mendengar ini dan segera berjalan keluar tanpa sepatah katapun. Di atas langit, lihatlah Ling Suan-Suan berteriak ke arah keluarga Ling. Sueli, Lang Ye, Feng Rong, dan Mo Hai juga keluar satu per satu. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat langit. Sungai hitam pekat yang terbentuk dari energi iblis berasal dari gunung api. Sungai itu mengalir dan mengalir deras hingga akhirnya mencapai tujuannya. Ia berhenti di atas kepala Ling Yusi. Energi iblis neter melonjak dan terus-menerus disempurnakan. Seperti asap hitam pekat, energi itu benar-benar melesat langsung dari langit ke arah kepala Ling Yusi. dan terus-menerus disempurnakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!